Hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 87. Sekali lagi orang itu mengumpat. Tetapi luka-luka M memang telah tergores di kulitnya dan ia tidak dapat mengingkarinya lagi. Sementara itu, Mahisa Murti pun telah berusaha untuk menyentuh tubuh lawannya. Dengan hati-hati ia berusaha untuk menggores tubuh lawannya dengan pedangnya. Mahisa Murti tidak ingin melukai lawannya terlalu parah. Karena itu, maka ia memang harus berhati-hati. Ketika lawan Mahisa Murti itu telah terluka pula, maka kedua orang itu pun metasa bahwa mereka benar-benar berada dalam bahaya. Mereka mulai melihat satu kenyataan, bahwa kedua anak muda itu eme miliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari eme mereka. Sementara itu, Mahisa Semu, Wan Tilan dan Mahisa Amping menyaksikan pertempuran itu dengan seksama. Ternyata di sekitar arna pertempuran itu, meskipun agak jauh masih juga terdapat beberapa orang ye yang eme menyaksikan pertempuran itu pula. Beberapa orang pemilik kedai yang berjajar di pinggir jalan di sebelah pasar itu. Beberapa orang pedagang yang berjualan di dalam pasar dan beberapa orang lainnya. Namun pada umumnya mereka tidak berani menyaksikan pertempuran itu di tempat terbuka. Bagaimanapun juga ke dua orang ye yang akan ditangkap itu adalah orang ye yang ditakuti. Sementara itu, Mahisa Semu, Wan Tilan dan Mahisa Amping justru melangkah semakin dekat. Mereka sudah dapat eme-em perhitungkan akhir dari pertempuran itu. Bahkan menurut Mahisa Semu dan Wan Tilan, kedua orang itu masih belum dapat disebut orang-orang berilmu tinggi. Keempat orang bertubuh raksasa yang ternyata tidak mampu eme ngalahkan kedua orang itu, berdiri termangu-mangu. Mereka pun harus mengakui kenyataan itu. Betapapun mereka eme mencoba untuk eme-em pertahankan harga diri, namun mereka tidak dapat ingkar bahwa kedua anak muda itu eme-emang eme miliki kelebihan. Mereka berdua nampaknya eme-emang akan dapat menguasai kedua orang ye yang akan mereka tangkap tetapi gagal itu. Namun sementara itu pertempuran masih berlangsung. Mahisa Murti sudah menggoreskan pedangnya di tubuh lawannya. Langsung menilang dadanya meskipun tidak terlalu dalam. Tetapi darah sudah mulai menitik dari sepanjang luka yang menyilang itu. Pertempuran pun telah eme menjadi berat sebelah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat segera berhasil menguasai lawan masing-em asing, sehingga kedua orang ye yang berpakaian dan mengenakan perhiasan ye yang mahal itu tidak akan mampu mengadakan perlawanan lebih lama lagi. Kedua orang itu pun menyadari akan hal itu. Karena itu, seorang di antara mereka telah berdesis sambil meloncat mengambil jarak, kisana. Apakah kita tidak dapat berbicara dengan baik? Tanda petik. Apakah kalian menierah? Bertanya Mahisa Murti. Dengarlah baik-baik, berkata lawan Mahisa Murti ye yang sudah mengambil jarak itu. Lalu katanya pula, aku M.M. punyai pendapat yang barangkali baik bagi kita masing-masing. Mahisa Murti M.M. menghentikan serangannya. Dan ia PNN kemudian bertanya, apa pendapatmu? Tanda petik. Lepaskan kami, jawab orang itu. Maaf, kisana. Sudah tentu aku tidak dapat. Kau narus ditangkap dan diserahkan ke Pak A.A. Kibuyut, jawab Mahisa Murti. Tunggu, berkata orang itu, tentu tidak begitu saja. Tetapi kau akan mendapat imbalan yang M. menarik. Apa? Bertanya Mahisa Murti. Kau berdua akan mendapat timang emas kami. Timang kami bukan saja terbuat dari M.A.S. Tetapi juga bermata berlian, berkata orang itu. Tetapi Mahisa Murti justru tersenyum sambil berkata, serahkan timang emasmu kepada Kibuyut karena benda itu juga kau dapat dari pasar ini. Pikirkanlah. Jangan dumu. Timang ini harganya tentu mahal sekali, desis orang itu. Tetapi mana yang lebih mahal? Timang emas bermata berlian itu atau harga diriku? Pribadiku, justru Mahisa Murti lah yang bertanya. Apa artinya harga diri dibandingkan dengan uang? Dengan emas dan permata? Kau dapat pergi jauh dan em-em bangunkan harga dirimu di tempat yang jauh itu. Sementara kau sudah em menjadi seorang yang kaya, orang itu masih mencoba membujuk. Tetapi Mahisa Murti menggeleng. Katanya, lihat kawanmu. Pedang saudaraku telah melukainya lagi. Jadi kau menulak, bertanya orang itu. Ya, jawab Mahisa Murti dengan tegas. Orang itu tidak bertanya apapun lagi. Dengan serta, merta ia telah meloncat sambil mengayunkan senjatanya dengan dras sekali mengarah ke leher Mahisa Murti. Tetapi Mahisa Murti emang sudah em-em perhitungkan bahwa orang itu tentu akan segera meniarangnya. Karena itu, ayunan senjata itu dengan tangkas niat telah ditangkisnya dengan pedangnya pula. Satu benturan keras telah terjadi. Namun ternyata bahwa orang itu telah hampir saja kehilangan senjatanya. Tangannya terasa bagaikan menentuh bara api. Tetapi orang itu masih berhasil em-em pertahankannya meskipun sekali lagi ia harus meloncat mengambil jarak. Mahisa Murti emang tidak em-em burunya. Dibiarkannya orang itu em-em perbaiki keadaannya. Namun selangkah demi selangkah Mahisa Murti maju mendekatinya. Orang yang hampir kehilangan senjata itu pun telah bersiap. Sekali-sekali ia masih bergeser mundur sambil mengacukan senjatanya. Mahisa Murti em melangkah maju semakin dekat. Tetapi ia masih berkata, Menirahlah. Kau akan dibawa kepada kibuyut. Jangan em mencoba lagi em-em nyua aku. Karena menyuap itu merupakan satu kesalahan ia yang dapat dihukum. Dengan demikian maka usahamu akan dapat em-em perberat hukumanmu. Tutup mulutmu, geram warang itu. Jangan berpura-pura seakan-akan kau tidak pernah melakukan kesalahan sekecil apapun. Jika kau ingin aku em-em berikan lebih dari yang aku tawarkan, katakan saja. Aku akan em-eng usahakannya. Sudah aku katakan. Hukumanmu akan dapat berlipat, sahut Mahisa Murti. Orang itu em-eng umpat. Sekali lagi ia meloncat sambil mengayunkan senjatanya sekuat sisa tenaganya. Namun sekali lagi Mahisa Murti menangkis niah sehingga senjata orang itu kemudian telah benar-benar terlepas dan terlempar beberapa langkah dari orang itu. Orang itu tidak sempat mengambilnya. Mahisa Murti ternyata lebih cepat dan menggapai senjata itu dengan kakinya dan mendorongnya semakin jauh. Sebaiknya kau melihat kenyataan ini, berkata Mahisa Murti. Persetan kau, geram warang itu. Namun Mahisa Murti berkata, kesabaran seseorang ada batasnya. Aku akan dapat kehilangan kesabaran, sehingga aku akan menelesaikan pertempuran ini hingga tuntas. Wajah orang itu em-emang menegang. Apalagi ketika kemudian dilihatnya kawannya telah terlempar jatuh terbanting di tanah. Orang itu sempat em-em perhatikan kawannya yang mencoba bangkit. Namun tubuhnya tertahan ujung pedang Mahisa pukat yang melekat di dadanya. Kau lihat, desis Mahisa Murti. Orang itu terdiam. Sementara itu terdengar Mahisa pukat bertanya kepada lawannya, apakah kau em-asih akan melawan? Orang yang terbaring itu tidak menjawab. Kau sadar, bahwa jika aku em-em menekan pedangku, maka ujungnya tentu akan menghunjam sampai ke jantungmu, berkata Mahisa pukat. Lawannya masih berdiam diri. Namun akhirnya Mahisa pukat tidak dapat menahan diri lagi. Katanya, jika kau masih tidak menjawab, maka aku benar-benar akan em-em bunuhmu. Kau tahu bahwa tidak akan ada orang yang menyesali kematianmu. Semua orang justru berharap bahwa kau dibunuhnya saja langsung di sini. Tidak ada gunanya kau diserahkan kepada kibuyut. Yang terdengar adalah gidi orseng itu gemetak menahan gejolak jantungnya. Namun Mahisa pukat berkata selanjutnya, atau kau ingin aku em meninggalkanmu di sini? Keempat orang yang bertempur melawanmu itu masih ada di sini, em mereka sudah siap untuk melanjutkan pertempuran. Orang yang terbaring dengan ujung pedang di dadanya lama ia belum dapat menjawab, sementara Mahisa murti telah bertanya pula kepada lawannya, Nah kau dengar pertanyaan saudaraku itu. Kalian berdua akan kami serahkan kepada keempat orang itu. Mereka bersama-sama dengan orang-orang yang sekarang menyaksikan pertempuran ini akan mengadilingu dan langsung menjatuhkan hukuman atasmu. Barangkali itu em memang lebih baik daripada kau harus dibawa kepada kibayut. Karena kibuyut itu pun akan dapat menjatuhkan hukuman yang cukup berat bagi kalian. Hukuman picis misalnya. Kedua orang itu menjadi pucat. Namun akhirnya orang yang telah kehilangan senjatanya itu berdesis, aku menyerah. Mahisa murti menarik nafas dalam-dalam. Sementara Mahisa pucat masih ingin lawannya itu juga mengucapkan pengakuannya. Ternyata orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia pun kemudian berdesis, aku menyerah. Lepaskan senjatamu, berkata Mahisa pucat. Orang itu pun segera melepaskan senjatanya pula. Sesaat kemudian maka Mahisa pucat pun telah M.M. berikan kesempatan lawannya itu untuk berdiri. Namun kemudian Mahisa murti telah M.M. beri isyarat kepada keempat orang bertubuh raksasa itu mendekat. Ikat mereka, berkata Mahisa murti. Kalian berempet dapat M.M. bawanya kepada Ki Bayut langsung atau kepada Ki Bekel lebih dahulu atau kebiasaan yang mana yang berlaku di sini. Salah seorang dari keempat orang itu menjawab, karena kami mendapat perintah dari Ki Bekel, maka kami akan M.M. bawanya kepada Ki Bekel lebih dahulu. Baru kemudian, Ki Bekel akan M.M. bawanya kepada Ki Boyut. Baiklah, berkata Mahisa murti, ikat tangan M.M. mereka. Hati-hati, jangan sampai terlepas. Jika ikatan itu dapat dilepaskan oleh mereka, maka mereka akan dapat terlepas pula dari tangan kalian. Dengan demikian, maka mereka tentu akan menjadi lebih garang lagi. Keempat orang itu mengangguk-angguka. Namun seorang di antara M.M. mereka berkata, kami akan mengikat mereka. Tetapi biarlah salah seorang dari kami melaporkan hal ini kepada Ki Bekel. Biarlah Ki Bekel mengetahui, siapakah sebenarnya yang telah mampu M.M. ngalahkan kedua orang itu. Itu tidak perlu, berkata Mahisa murti, yang penting, kedua orang itu sudah tertangkap. Bawa saja kepada Ki Bekel. Ki Bekel akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Keempat orang itu termangu-emangu. Namun akhirnya mereka telah mencari tali untuk mengikat tangan kedua orang yang telah dikalahkan oleh Mahisa murti dan Mahisa pukat itu. Nah, berkata Mahisa murti, silahkan. Keduanya tidak berbahaya lagi bagi kalian berempet dalam keadaan seperti itu. Meskipun demikian, kalian harus tetap berhati-hati karena kaki mereka masih tetap bebas. Keempat orang itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, terima kasih. Kami akan M.M. bawanya kepada Ki Bekel. Tetapi di luar dugaan orang itu kemudian berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, Mari, ikut kami ke rumah Ki Bekel untuk menirahkan orang ini. Beberapa orang nampak ragu-ragu. Tetapi kebencian mereka sudah begitu meluap kepada kedua orang itu. Karena itu, M.A.K. beberapa orang laki-laki yang sedikit M.M. punyai keberanian telah melangkah maju. Sejenak kemudian, sebuah iring-iringan telah meninggalkan halaman kedai itu, M. melintasi jalan yang ramai, menuju K.C. rumah Ki Bekel. Orang-orang yang ada di pasar itu pun telah beramai-ramai menonton orang yang dibencinya itu terikat kedua belah tangannya dan digiring seperti seorang pencopet yang tertangkap. Kedua orang itu M.M. memang merasa tidak berdaya lagi. Selain tubuh M. mereka yang telah menjadi sangat lebih, kulit mereka pun telah tergores senjata. Darah telah M. meleleh dari luka-luka mereka. Beberapa saat kemudian, mereka telah menelusuri jalan bulak menuju ke padukuhan induk. Sementara iring-iringan itu ternyata semakin lama menjadi semakin panjang. Justru orang yang tidak M.M. mengenal kedua orang itu telah ikut pula mengiringkannya ke rumah Ki Bekel. Kedua orang yang tangannya terikat itu mengumpet tidak ada habis-habisnya. Tetapi keempat orang yang mengetahui kemempuan K.E. dua orang itu telah M.M. ngikatnya erat-erat, sehingga tidak ada kemungkinan bagi kedua orang itu untuk meloloskan diri dengan care apapun juga. Meskipun kaki mereka M.M. asih bebas, tetapi tidak akan dapat banyak M.M. berikan arti bagi usaha mereka untuk M.M. bebaskan diri tanpa tangan-tangan mereka. Karena itu, maka mereka berdua harus M.M. biarkan diri mereka dibawa M. memasuki halaman rumah Ki Bekel tanpa perlawanan apapun juga. Sementara itu, Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu, Wan Tilan dan Mahisa Amping telah berada kembali di dalam kedai. Pemilik kedai itu pun telah bersikap sangat baik kepada mereka. Dihidangkannya berbagai macam makanan dan eminuman yang tidak dimintanya sekalipun. Namun Mahisa Murti telah mencegahnya, Terima kasih Kisanak. Jangan berlebihan. Kami tidak akan dapat makan semuanya ini sampai habis. Kau T.L.A. melakukan sesuatu yang sangat berarti bagi kami, orang-orang yang berjualan di pasar ini anak-anak muda. Kami tidak melakukan apa-apa, jawab Mahisa Murti. Kedua orang itu adalah orang-orang yang sangat berbahaya bagi kami. Mereka telah M.M. eras dan tanpa. M.M. punya B.L.S. kasihan sama sekali. Jika kalian tidak menolong, maka keempat orang yang dimintai bantuan oleh K.B. itu, tentu benar-benar akan mereka bunuh. Kami pun akan mengalami nasib yang paling buruk dari keadaan yang sudah lama terasa sangat eng menekan ini, berkata pemilik kedai itu. Ah, bukankah tidak ada yang berarti yang aku lakukan bagi kalian, berkata Mahisa Murti, kami telah berbuat sebagaimana seharusnya dalam hubungan antara sesama. Tidak ada yang lebih. Semua orang mengucapkan terima kasih kepada kalian, berkata pemilik kedai itu. Sudahlah, berkata Mahisa Murti, kami sudah sangat keniang kami akan M.M. bayar harga makanan yang telah kami habiskan. Tidak. Itu tidak perlu. Makanan dan M. inuman itu tidak berarti apa-apa, sahup pemilik kedai itu. Jangan begitu. Aku adalah pembeli. Kewajibanku M.M. bayar harga barang-barang yang telah aku beli, jawab Mahisa Murti. Adalah kewajibanku dan orang-orang di pasar ini untuk mengucapkan terima kasih kepada kalian dengan kera kami, berkata pemilik kedai itu, sebagaimana orang-orang lain yang ada di luar. Mahisa Murti termangu M.M.M.U. Namun ketika ia menyadari, maka dilihatnya di luar kedai itu berkerumun banyak orang. Mereka ingin menyaksikan anak-anak muda yang telah mampu mengalahkan dua orang Yeang untuk waktu yang lama telah M.M.R.S. mereka. Mahisa Pukat dan Yeang lain pun telah melihat pula orang-orang Yeang berkerumun itu, mencoba melihat M.M.R.K. dari luar pintu kedai. Namun dengan demikian, M.A.K. mereka justru M.R.S. tidak betah lagi duduk di kedai itu. Berpuluh-puluh pasang M.M.M.U. memandangi mereka. Marilah kita pergi, desis Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangkuk kecil. Katanya kemudian, Marilah. Tetapi pemilik kedai itu tetap menolak uang Yeang diserahkan oleh Mahisa Murti. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya yang telah berdiri telah melangkah keluar dari kedai itu. Ternyata Mahisa Murti telah meninggalkan uang di salah sebuah mangkuk makanan yang telah dipergunakannya. Demikian M mereka keluar, maka orang-orang yang ada di luar kedai itu telah M N I I Bak. M mereka M memandang anak-anak muda itu dengan penuh kekaguman. Apalagi sikap M mereka yang wajar tanpa menunjukkan kesombongan sama sekali. Namun Mahisa Murti dan saudara-saudaranya justru menjadi gelisah. Langkah M E Rek rasa-rasanya M menjadi sangat berat. Semua M T memandangi mereka dan mengikuti langkah mereka sampai jauh. Kakiku seperti digantungi timah, desis Mahisa Pukat yang sempat berpaling. Ia masih melihat beberapa orang M M mandangi mereka. Pemilik kedai yang semula menganggap ia telah serba sedikit menghormati K M menangan anak-anak muda itu dengan suguhannya yang tidak perlu dibayar, ternyata terkejut ketika dilihatnya beberapa keping uang ada di dalam memangkuk yang akan dicuci. Bahkan lebih banyak dari harga makanan yang seharusnya. Orang-orang aneh, berkata pemilik kedai itu yang kemudian telah menceritakan kepada orang-orang yang berada di luar kedainya. Hanya orang-orang yang berilmu sangat tinggi sajalah yang mampu M E ngalahkan kedua orang itu, berkata salah seorang di antara orang-orang yang berada di luar kedai itu tanpa mengetahui tataran olahkan huragan. Ternyata keempat orang yang bertubuh M E yakinkan itu pun tidak dapat mengalahkan mereka berdua, sahut yang lain. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun sudah menjadi semakin jauh. Sebenarnya lah kelima orang itu sudah berada di dalam bulat yeang panjang. Sementara itu Mahisa Murti telah bertanya kepada Mahisa Amping, kesan apa yeang kau tangkap tentang orang-orang itu sehingga seakan-akan kau mengetahui bahwa akan terjadi perkelayan itu? Tanda petik. Mahisa Amping termangu-mangulah mencoba mengingat apa yang terasa di dalam hatinya ketika ia melihat kedua orang itu. Tetapi anak itu menggeleng sambil berkata, aku tidak mendapat kesan apa-apa. Aku hanya merasa ingin melihat apa yang bakal terjadi. Mungkin karena aku em melihat pakaian dan perhiasan yeang sangat baik, sehingga kemungkinan buruk dapat terjadi atas kedua orang itu. Tidak Amping, sahut Mahisa Murti, mula-mula kami pun mengira demikian. Tetapi ternyata ketika aku bertanya kepadamu, siapakah di antara mereka yeang akan menang, kau tidak berpihak kepada kedua orang itu. Tetapi kau berharap keempet orang yeang hampir saja kalah itulah yeang sebaiknya menang. Mahisa Amping mengerutkan keningnya. Namun sambil menggeleng ia berkata, aku tidak tahu. Aku tidak lagi ingat kesan apakah yang saat itu ada di dalam kepalaku. Amping, berkata Mahisa Murti, ada sesuatu yeang tidak kau sadari. Tetapi baiklah. Kau masih terlalu kecil untuk mengenalinya. Besok, jika kau tumbuh menjadi remaja, maka kau harus mulai mempelajari gejala-gejala di dalam dirimu. Mahisa Amping mengerutkan keningnya. Tetapi ia justru menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berdesis, aku tidak tahu. Mahisa Pukatlah yeang KM Udian M. menepuk pundaknya sambil berkata, jangan kau coba untuk mengerti sekarang. Mahisa Sembu pun berkata pula, sudahlah. Kali ini kau masih belum tanggap. Tetapi ada baiknya di kesempatan lain kau mengingatnya. Mahisa Amping mengangguk kecil. Tetapi ia tidak tahu apa yeang dikatakan oleh anak-anak muda itu. Demikianlah, maka mereka pun telah meneruskan perjalanan. Mereka M. menyusuri jalan bulak panjang. Di sebelah menyebelah jalan tumbuh pepohonan yang daunnya M. M. bewat bayang-bayang di atas dataran yeang M. M. majang di antara kotak-kotak sawah yeang hijau. Namun Mahisa Amping ternyata mulai M. perhatikan dirinya sendiri. Sedikit-sedikit M. emang terkilah es di kepalanya, kesan yeang tertangkap saat kedua orang yang berpakaian dan M. emakai perhiasan yang mahal itu lewat. Tetapi kepala anak itu menjadi pening ketika ia M. emaksa untuk mengingat apa yang dilihatnya. Justru karena angan-angannya semakin lama menjadi semakin kabur. Wantilan yeang berjalan di sebelahnya melihat gejolak perasaan anak itu. Karena itu, maka ia pun telah berdesis, kau masih emang mencoba mengingat-ingat. Tanda petik. Ya, jawab Mahisa Damping. Jangan, berkata Wantilan, jika kau emang emaksa dirimu melihat kembali beangan yang telah menjadi kabur, M. a. kakau akan mengalami gangguan perasaan. Jika hal itu terjadi beberapa kali, maka itu akan menjadi beban bagimu. Semakin lama semakin berat, semakin berat, sehingga pada suatu saat, kau tidak akan dapat em-em ikulnya lagi. Mahisa Amping menarik nafas dalam-dalam. Lihat, jalan yang terbentang di hadapan kita, Desi Suantilan. Mahisa Amping mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tersenyuh sambil berkata, Baiklah, aku akan berjalan di paling depan. Wantilan tersenyum pula sambil mengangguk. Sesaat kemudian anak itu pun telah berlari mendahului ke empet orang yang lain. Beberapa puluh langkah di depan baru ia berhenti. Dilihatnya sebuah sungai yang menyelang jalan. Mereka harus menuruni tebing yang landai untuk menyeberang. Di sebelah bawah tempet penyeberangan itu, Mahisa Amping melihat beberapa orang yang sedang mencari ikan. Nampaknya mereka beramai-ramai em-em buka sebuah rumpon yang cukup besar. Anak-anak pun em menjadi ikut bergembira. Sambil berendam di dalam air, em-em bongkar batu-batu yang bertimbun. Beberapa orang anak muda yang lebih besar tengah sibuk em-em ngatur icir dan aliran air yang disisihkan. Ternyata Mahisa Amping pun tertarik untuk melihatnya. Karena itu, maka ia pun segera turun dan mendekati anak-anak yang sedang mencari ikan itu. Beberapa orang anak telah berpaling. Mereka melihat Mahisa Amping yang belum pernah em-reka kenal. Seorang di antara mereka pun bertanya, Untuk apa kau kemari? Kau anak padukuhan mana? Tanda petik. Mahisa Amping termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun em menjawab, Aku kebetulan saja lewat. Aku hanya ingin melihat apa yang kalian lakukan. Kaukah yang sering merusak rumpon ini? Tiba-tiba seorang yang lain bertanya. Aku belum pernah datang ke TMPT ini. Baru sekali ini. Itu pun hanya sekedar lewat, jawab Mahisa Amping. Anak-anak yang lain nampaknya tidak begitu menghiraukan. Mahisa Amping em memang bersikap wajar saja. Ia pun tidak berdiri terlalu dekat. Ketika keempat orang yang lain telah sampai ke Tanggul, maka Mahisa Amping pun telah meninggalkan anak-anak yang sedang mencari ikan itu. Sikap em mereka tidak bersahabat, berkata Mahisa Amping. Kenapa? Bertanya Wan Tilan. Tiba-tiba saja mereka em menuduh aku sering em merusak rumpon em mereka, jawab Mahisa Amping. Apa jawabmu? Bertanya Mahisa Semu. Aku katakan, bahwa aku baru sekali ini lewat, jawab Mahisa Amping. Mahisa Semu menepuk bahu anak itu. Katanya, ternyata kau cerdik juga. Mahisa Amping menarik nafas dalam-dalam. Namun ia menangkap satu kesan, bahwa anak-anak muda dan kanak-anak yang ada di sungai itu selalu dibayangi oleh kecurigaan terhadap orang yang tidak dikenalnya. Ternyata yang mendengar cerita Mahisa Amping tentang anak-anak yang berada di sungai itu telah menimbulkan kesan yang sama bagi em mereka. Bahkan Mahisa Murti kemudian berdesis, agaknya orang tua mereka pun bersikap seperti itu pula. Mungkin orang-orang padukuhan di depan, berkata Mahisa Pukat. Berhati-hatilah, pesan Mahisa Murti, kita tidak usah menanggapi sikap mereka. Karena itulah, ketika mereka em-em asuki padukuhan di hadapan mereka, Mahisa Amping tidak lagi berjalan beberapa langkah di depan. Tetapi anak itu berjalan di sebelah Mahisa Semu. Ternyata kelima orang itu sama sekali tidak mendapatkan kesan sebagaimana yang mereka duga. Orang-orang padukuhan itu adalah orang-orang yang bersikap wajar. Tidak tanda-tanda lain pada mereka. Karena itu, maka kelima orang itu meneruskan perjalanan mereka tanpa hambatan. Perjalanan yang masih panjang. Lewat sedikit tengah hari mereka singgah di sebuah kedai. Setelah beristirahat sejenak, maka mereka pun telah melanjutkan perjalanan mereka. Seperti malam sebelumnya, ketika matahari menjadi semakin rendah, maka mereka pun telah berhenti di dekat sebuah hutan yang agaknya tidak terlalu lebat. Setelah beristirahat sejenak serta mengeringkan keringat, maka Mahisa Amping pun telah bersiap-siap untuk berlatih. Masih ada waktu sebelum gelap, berkata anak itu. Mahisa Semu dan Wancilan pun telah bersiap-siap pula. Mereka tidak ingin melewatkan waktu sama sekali. Kesempatan yang kecil sekalipun telah mereka pergunakan sebaik-baiknya untuk menempa diri. Mahisa Murti sempat menunggui Mahisa Amping Ye yang berlatih, sementara Mahisa Pukat berada bersama Mahisa Semu dan Wancilan Ye yang em-em per dalam ilmu pedang mereka. Seperti kebiasaan mereka, pada kesempatan seperti itu, mereka akan em-em pergunakannya sampai matahari menghilang di balik cakrawala. Baru kemudian, mereka turun ke sungai dan em-em bersihkan diri sebelum tidur. Tetapi Mahisa Murti telah em-em bagi tugas kepada keempat orang di antara mereka untuk berjaga-jaga. Kepada Mahisa Amping Mahisa Murti berkata, kau dapat em-em milih, bersama siapa kau akan berjaga-jaga. Aku akan berjaga-jaga bersama orang Ye yang pertama, jawab anak itu. Yang mendengar jawaban itu tersenium. Ternyata anak itu cukup cerdik, sehingga kemudian ia akan dapat tidur sepanjang malam. Sementara itu, keempat orang Ye yang lain telah menentukan pembagian waktu dengan undian. Ternyata bahwa yang mendapat giliran pertama adalah Mahisa Pukat, kemudian Wancilan. Ketiga adalah Mahisa Semu dan keempat adalah Mahisa Murti. Ternyata Mahisa Amping telah menepati janjinya. Ia telah ikut berjaga-jaga bersama Mahisa Pukat. Ketika Mahisa Pukat KM Udian MM bangunkan Wancilan dan tugas berikutnya diserahkan kepada Wancilan, maka Mahisa Amping pun kemudian telah ikut tidur pula bersama Mahisa Pukat. Agaknya malam itu, mereka sama sekali tidak em mendapat gangguan apapun. Nyamuk M memang cukup banyak. Tetapi, mereka dapat juga tidur nienyak di saat-saat mereka tidak bertugas. Namun ketika Mahisa Murti yang mendapat giliran terakhir berjaga-jaga, maka ia telah menyadari, bahwa sesuatu telah terjadi. Karena itu, maka ia pun telah menggambil Mahisa Pukat yang telah cukup lama tidur sejak tugasnya di giliran pertama. Tetapi demikian bangun, maka Mahisa Murti pun telah berdesis, hati-hati. Mahisa Pukat segera tanggap, bahwa sesuatu telah terjadi. Karena itu, maka ia tidak bangkit. Sambil berbaring ia bertanya, apa yang telah terjadi? Tempat ini telah dikepung, berkata Mahisa Murti. Sejak kapan? bertanya Mahisa Pukat. Mereka baru mulai, jawab Mahisa Murti, tetapi mereka emang berdatangan dari beberapa penjuru. Mahisa Pukat mengangkuk kecil. Katanya, apa sebenarnya yang emang mereka kehendaki? Aku belum tahu, jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat tidak bertanya lagi. Sementara itu, orang emang telah berdatangan semakin banyak. Mereka akan mulai bertindak setelah terang, berkata Mahisa Murti pula. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi katanya kemudian, ya, mereka baru akan berbuat sesuatu setelah matahari terbit. Masih ada waktu untuk berbaring, berkata Mahisa Murti sambil tersenyum. Tetapi Mahisa Pukat pun berkata, ya yang lain perlu dibangunkan agar mereka tidak terkejut. Mahisa Murti mengangguk. Perlahan-lahan ia bergeser dan em-em bangunkan Mahisa semu dan wanpilan. Tetapi seperti kepada Mahisa Pukat, MAK Mahisa Murti pun telah em-em beri isyarat agar mereka tetap di tempat. Mereka masih belum akan bergerak, berkata Mahisa Murti perlahan-lahan. Dengan demikian, maka Mahisa Murti sendiri masih saja duduk di tempatnya. Namun ketajaman penggeraitannya telah em-em beritahukan kepadanya, bahwa tempat itu telah benar-benar terkepung, meskipun tidak pada jarak yang dekat. Beberapa saat orang-orang yang berada di padang itu menunggu. Rasa-rasanya mereka sudah semalam suntuk berada di tempat itu dalam ketegangan. Namun ketika Fajar menjadi semakin terang, terdengar seseorang berteriak, Hi, siapa yang berada di situ? Tanda petik. Mereka mulai menyapa, berkata Mahisa Murti. Hi, apakah kalian tidak mendengar teriakan itu terdengar lagi? Mahisa Murtilah yang kemudian berdiri. Melangkah dua langkah ke arah suara itu sambil bertanya, apakah yang kalian maksud? Aku bertanya, siapa yang berada di situ? Bukan apa, orang yang berteriak itu em-em bentak keras kairas. Oh kami, jawab Mahisa Murti. Empet orang pengembara dan seorang anak-anak. Pengembara dari mana dan untuk apa, desak orang. Itu. Kenapakah kita harus berteriak-teriak, bertanya Mahosa. Murti, kemarilah. Kita dapat berbicara dengan baik, kalian ingin menjebak kami, bertanya suara itu. Sama sekali tidak. Kami bukan orang-orang licik. Yeang tengah memasang perangkap, berkata Mahisa Murti. Majulah. Salah seorang dari kalian. Kami akan datang, terdengar suara itu pula. Mahisa Murti pun kemudian telah melangkah maju beberapa langkah, sementara dari arah Yeang berlawanan dua orang telah melangkah mendekati Mahisa Murti. Ketiga orang itu sudah mengacukan senjata mereka ketika mereka berhadapan dengan Mahisa Murti. Nah, berkata Mahisa Murti kemudian, sekarang, katakan keperluan kalian. Jangan berpura-pura dungu seperti itu, berkata orang yang datang bersama dengan dua orang kawannya itu, kau tentu sudah tahu sebelum aku. Aku tidak tahu maksud kisah nak, jawab Mahisa Murti. Aku sudah mengira bahwa jawabanmu tentu demikian. Karena itu, maka kami sudah berunding, bahwa kami ingin M-Maksa kalian agar berbicara, jawab orang itu. Barangkali kisah nak bersedia M-M beritahukan, kenapa kami harus ditangkap. Padahal sepanjang perasaan dan pengetahuan kami, kami tidak pernah berbuat salah terhadap kalian, kalian kami baru sekali ini bertemu. Tetapi orang-orang Yeang datang itu nampaknya tidak mau M mendengarkannya. Dengan suara lantang seorang di antara mereka bertanya, di mana kawan-kawanmu yang lain? Kami berlima. Tidak ada kawan yang lain, berkata Mahisa Murti dengan nada tinggi. Jangan bohongi kami. Kami sudah bertekad M-Maksa kalian untuk berbicara, geram orang itu. Berbicara tentang apa? Sejak tadi kau berkata seperti itu. Tetapi kau tidak mau M menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, berkata Mahisa Murti yang mulai menjadi jengkel. Kau lah Yeang harus berbicara kepada kami, teriak orang yang datang itu dengan marah, di mana kalian sembunyikan ternak kami. Di mana kah sembunyi ikan hasil rempokan kalian di padukuhan kami. Kalian lakukan semuanya dengan tiba-tiba sehingga kami tidak sempat mengadakan perlawanan. Tetapi laki-laki di padukuhan kami bukan pengecut. Kami lacak perjalanan kalian. Ternyata ada keterangan tentang lima orang yang tidur di padang terbuka seperti ini. Hanya perampok-perampoklah yang melakukannya. Karena itu, kami berkesimpulan, bahwa kalian adalah sebagian dari perampok yang dua malam Yeang lalu telah merampok beberapa orang di padukuhan kami, serta M-M bawa ternak-ternak kami. Beberapa ekor lembu dan kerbau serta kambing. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tentu karena salah paham. Kami tidak pernah merampok. Jika kami merampok lembu, kerbau dan kambing, maka binatang-binatang itu tentu masih ada di sini sekarang. Tentu tidak. Kawan-kawanmu tentu sudah menjualnya, berkata orang Yeang marah itu, sekarang, katakan. Di mana kawan-kawanmu serta hasil merampokanmu sebelum kami bertindak. Kisanak, berkata Mahisa Murti, sekali lagi aku beritahukan bahwa kami tidak merampok apapun. Jangan terlalu mudah untuk menuduh seseorang yang tidak bersalah. Kalian dapat saja bertindak atas kami. Tetapi jika KM Udian kalian sadari bahwa itu karena satu kesalahan, maka apakah kalian tidak akan menyesal? Tanda petik. Kami tidak salah paham, berkata orang itu, sekarang katakan di mana kawan-kawanmu. Kalian harus mengembalikan semua yang telah kalian ambil. Kemudian kalian harus menerima hukuman yang akan kami berikan kepada kalian. Hukuman apa Yeang kalian jatuhkan kepada orang-orang Yeang merampok di padukuhan kalian bertanya Mahisa Murti. Terserah kepada orang banyak, jawab orang itu. Apakah tidak kalian serahkan kepada Ki Bekel atau Ki Buyut atau orang lain Yeang berwenang, bertanya Mahisa Murti. Kamilah yang paling berwenang, jawab orang itu. Itu adalah kesalahan kalian Yeang terbesar, berkata Mahisa Murti dengan nada tinggi, kalian merasa berhak menentukan hukuman kepada orang lain yang belum tentu bersalah. Cukup, bentak orang itu, sekarang bicaralah. Kau termasuk gerombolan siapa dan di mana mereka sekarang. Di mana ternak kami dan di mana harta orang-orang padukuhan kami. Jika kau mau berbicara, maka hukuman kepada kalian tentu akan sedikit ringan. Kalian akan dibunuh dengan cepat. Bukannya dengan perlahan-lahan. Jangan bertindak sewenang-wenang kisanak, berkata Mahisa Murti. Kau pernah mendengar bahwa seseorang diikat pada tonggak di bawah sebuah gerojogan, bertanya orang itu, air yang jatuh dari gerojogan yang kecil itu akan melubangi kepalanya. Memang mungkin diperlukan waktu yang lama. Orang yang diikat itu tentu sudah M menjadi gila sebelum mati karena kepalanya berlubang. Kau pernah melakukan hal seperti itu? Bertanya Mahisa Pukat. Kenapa kau bertanya? Orang itu justru bertanya. Jika kau pernah melakukannya, aku bunuh kau, bentak Mahisa Murti, kawan-kawanmu yang pernah melakukannya atau M menjatuhkan hukuman Picis atau sebangsanya, akan aku bunuh sekarang juga. Orang itu terkejut. Tiba-tiba saja M mereka yang mendekati Mahisa Murti itu bergeser mundur. Suara Mahisa Murti serta sikapnya yang keras ternyata telah M mengejutkan mereka. Tetapi orang itu kemudian berkata, jangan menggertak kami. Jangan menakut-nakuti kami. Aku tidak M menakut-nakuti kalian. Tetapi aku berkata sebenarnya, Mahisa Murti pun berteriak juga. Mahisa Pukat, Mahisa Semu, Wan Tilan dan Mahisa Amping yang juga sudah bangkit berdiri, M menjadi berdebar-debar. Nampaknya orang-orang yang mengepung itu tidak lagi dapat dihajak untuk terbicara. Sementara itu Mahisa Semu menggamit Mahisa Amping sambil bertanya, apakah kau tidak merasakan getaran isyarat bahwa hal ini akan terjadi sebagaimana kau tahu bahwa dua orang yang berpakaian dan M M bawa perhiasan yang baik dan mahal itu akan kalah dan mereka M emang penjahat? Tanda petik. Isyarat bagaimana? bertanya Mahisa Amping. Getaran di jantungmu. Isyarat apapun yang dapat kau. Tarik kesimpulan bahwa sesuatu akan terjadi atas kita, jawab. Mahisa Semu. Aku tidak mengerti, jawab Mahisa Amping yang nampak agak kebingungan karena pertanyaan Mahisa Semu. Mahisa Semu menarik nafas dalam-dalam. Sementara Wantilan pun berkata, ia akan menjadi bingung. Belum saatnya ia menerima pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Atau, ia memang tidak mendapatkannya. Juga apa yang pernah terjadi hanya satu kebetulan. Mahisa Semu mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Sementara itu, Mahisa Murti M. memandang orang-orang yang mendekatinya itu dengan sorot metuye ang tajam. Tetapi orang-orang itu berusaha untuk tidak menunjukkan geoncangan di dalam jantung mereka. Seorang di antara M. Mereka justru M. Bentak-bentak, sekarang bicara lah. Di mana? Kawan-kawanmu. Di mana ternak itu kalian sembunyikan? Atau kami akan segera mengambil tindakan yang sesuai dengan kesalahan yang telah kalian perbuat. Apa yang akan kalian lakukan? Akan kami lakukan pula atas kalian. Katakan, apa yang akan kalian lakukan? Membunuh, menghukum dengan hukuman yang paling berat, hukuman picis misalnya. Atau apa? Bertanya Mahisa Murti. Lalu katanya pula, atau kalian akan melepaskan kami pergi tanpa M. M. Persoalkan tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal itu atau apa. Ingat, kami akan melakukan apa yang kalian ingin lakukan atas kami. Orang-orang itu M. memang menjadi bingung. Namun orang yang diiringi oleh kawan-kawannya itu M. Bentak, kalian M. memang cerdik. Tetapi kami bukan orang-orang dungu yang dapat kalian bohongi dengan kera seperti itu. Satu kera untuk M. melepaskan diri. Cepat katakan atau aku panggil orang-orangku. Apa yang akan kalian lakukan? Katakan, agar aku dapat menentukan langkah-langkah berikutnya. Apa yang akan kami lakukan atas kalian? Mahisa Murti M. bentak pula. Orang-orang itu tidak telatan lagi. Mereka M. memang mengira bahwa anak muda itu sekedar berusaha untuk menakut-nakuti mereka. Karena itu, maka orang yang nampaknya pemimpin dari orang-orang yang mengepung anak-anak muda itu M. berikan isyarat kepada kawan-kawannya untuk mulai bergerak. Mahisa Murti M. menarik nafas dalam-dalam. Ia M. memang menjadi bimbang, apakah yang sebaiknya dilakukan. Sudah tentu anak muda itu tidak ingin M. bunuh siapapun juga di antara orang-orang yang tidak M. ngerti apa yang mereka lakukan itu. Beberapa saat lamanya Mahisa Murti termangu-mangu. Namun akhirnya ia berkata, aku sudah M. peringatkan kalian. Orang-orang itu tidak menghiraukannya. Perlahan-lahan orang-orang yang mengepung Mahisa Murti dan saudara-saudaranya itu bergerak semakin maju, sehingga kepungan itu pun semakin lama M. menjadi semakin sempit. Mahisa Pukat, Mahisa Semung, Wan Tilan dan Mahisa Amping pun menjadi bingung. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti lah yang melangkah mundur dan bergabung dengan saudara-saudaranya sambil berdesis apa yang sebaik ni akami lakukan. Tanda petik Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Tetapi ia justru bertanya apa? Tanda petik kita lawan mereka berkata Mahisa Amping kita akan mengalahkan mereka. Mahisa Murti M. mandang orang-orang yang mengetungnya. Ternyata M. memang cukup banyak. Selangkah demi selangkah mereka maju semakin dekat. Namun tiba-tiba Mahisa Amping berkata kenapa kita tidak bertempur. Tanda petik mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan terhadap kita. Mereka tidak tahu siapakah kita sebenarnya dan karena mereka orang-orang yang agaknya sudah terlalu sering mendapat gangguan oleh orang-orang jahat, maka sikap mereka menjadi kasar. Tetapi belum tentu bahwa mereka memang orang-orang kasar, berkata Mahisa Murti. Jika demikian, kita harus melarikan diri, berkata Mahisa Amping. Itu lebih baik. Kita tidak akan membuat kesalahan dengan MMB bunuh satu atau dua orang di antara mereka, sahut Mahisa Murti. Yang lain hanya mengangguk-angguk saja. Sementara Mahisa Amping berkata, apakah kita tidak dapat menerobos kepungan yang tipis itu? Tanda petik Mahisa Murti mengangguk. Katanya, tentu saja dapat, jika demikian, kenapa kita melarikan diri saja? Menemis kepungan itu, bertanya Mahisa Amping. Mahisa Murti M.M. Mandang Mahisa Pukat Sejenak. Lalu ia pun berdesis, ya, kita akan menemis kepungan itu. Kemudian kita akan melarikan diri. Biarlah Mahisa Semu dan Paman Wan Cilan M.M. mendahului kita sambil M.M. bawa Amping. Kita akan menahan orang-orang yang mengejar kita sampai kalian bertiga menjadi jauh. Kemudian kami berdua pun akan melarikan diri. Kenapa kita tidak bersama-sama saja? bertanya Mahisa Semu Jika kita berlari bersama-sama maka mereka akan mengejar kita dan pertempuran akan berlangsung lama dan keras sehingga mungkin kita tidak dapat menghindari jantuhnya korban. Mungkin kita akan dapat M.M. Tetapi tentu dengan korban yang semakin banyak diantara mereka jika sikap mereka masih tetap keras jawab Mahisa Mahisa Pukat M.E. Jumlah orang yang mengepung itu M.E. cukup banyak sehingga jika mereka harus bertempur maka korban pun akan berjatuhan jika mereka tidak mereng mengurangi jumlah lawan M.A. K.A. pertempuran itu tentu tidak akan selesai karena itu maka Mahisa Murti dan saudara-saudaranya telah M.E. milih menghindari pertempuran Meskipun orang-orang itu akan dapat menuduh mereka sebagai pengecut, maka mereka tidak akan terlalu bersakit hati, karena orang-orang itu tidak tahu siapa mereka sebenarnya Dengan bulat hati, maka mereka pun telah berusaha untuk M.M. milih lapisan yang dianggapnya paling lemah Dengan nada rendah Mahisa Murti pun berkata, kita tembis lapisan di bawah pohon kering itu Nampaknya dinding kepungan di TMP itu LMA Kemudian Mahisa Semu dan Mahisa Amping akan meninggalkan Arna, disusul oleh Paman Wantilan Kami akan menahan orang-orang yang mengejar kita sambil undur Baru kemudian kami akan melarikan diri menyusul kalian Tetapi tiba-tiba saja Mahisa Amping bertanya, bagaimana jika ada orang yang melihat Kakang berdua melarikan diri Tanda petik Mahisa Pukat Sempet tertawa pendek Katanya, kami akan M.M. makai kedok untuk selapan hari Mahisa Amping tidak M. menjawab lagi Namun ia pun telah M.M. perhatikan tempat yang ditunjuk oleh Mahisa Murti itu Nampaknya tempat itu M.M.M. paling lemah dibanding dengan dinding kepungan di tempat yang lain Karena itu, Mahisa Murti pun berbisik, bersiaplah Aku akan M.M. berikan aba-aba Jangan menarik perhatian Sementara itu kepungan M.M.M. menjadi semakin rapat Orang yang nampaknya menjadi pemimpin dari sekelompok orang itu M.A. sih berteriak, menirahlah Kalian akan mendapat perlakuan lebih baik daripada kalian melawan Kalian hanya perlu berbicara sedikit Tetapi Mahisa Murti tidak menghiraukannya Ia pun kemudian telah M.M. berikan isyarat kepada saudara-saudaranya untuk dengan cepat menembis kepungan Langkah yang tidak diduga itu M.M.M. mengejutkan Mahisa Amping ternyata berlari di paling depan Mahisa Semu pun kemudian telah menyusulnya Dengan cemas ia berkata hampir berteriak M.M.M.M. tunggu Mahisa Amping M.M.M. tidak menghiraukan Tetapi Mahisa Semu dan Wancilan pun segera M.M. nyusul dan berlari Sebelah meniebelah Baru di belakang mereka adalah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Serangan Mahisa Semu dan Wancilan serta Mahisa Amping benar-benar M.M. mengejutkan Orang-orang yang tidak terbiasa bertempur itu hampir tidak melakukan perlawanan Mereka justru menyebab meskipun sekali-sekali pedang mereka berputar juga Dengan demikian M.M.M.M.M. Mahisa Semu, Mahisa Amping dan Wancilan dengan mudah dapat melintasi dinding kepungan itu Demikian pula Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Namun dalam pada itu terdengar seseorang berteriak Jangan biarkan mereka lolos Mereka adalah sumber keterangan tentang perampok-perampok itu Mereka akan dapat eng menunjukkan di mana harta benda rampokan itu serta ternak kita disembunyikan Beberapa orang ye yang mendengar teriakan itu dengan cepat berusaha mengepung mereka kembali Tetapi Mahisa Semung, Mahisa Amping dan Wantilan sudah em menjadi agak jauh Hanya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sajalah yang em masih cukup dekat Karena itu, maka sasaran mereka pun terutama tertuju kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em memang dengan sengaja em bewat jarak dari Mahisa Semung, Mahisa Amping dan Wantilan Keduanya em memang akan berusaha menahan orang-orang yang mengejar mereka Jika jarak Mahisa Amping telah menjadi cukup jauh, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan dengan mudah melarikan diri Dengan dukungan kekuatan cadangan di dalam tubuh mereka, maka mereka akan dapat berlari lebih cepat dari orang kebanyakan Sementara itu, orang-orang yang mengejar mereka telah menjadi semakin dekat dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Mereka telah mengacu-acukan senjata mereka Bahkan ada di antara mereka yang telah melemparkan tembak mereka Namun gagal mengenai sasaran Tetapi karena Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang sengaja tidak berlari terlalu kencang Akhirnya orang-orang yang mengejarnya di paling depan telah menyusulnya Akhirnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru telah berhenti Mereka telah mencabut pedang mereka Tidak untuk M.M. bunuh Tetapi sekedar untuk menghambat gerak maju orang-orang yang mengejarnya mereka itu Namun ternyata pedang keduanya telah mengejutkan orang-orang yang mengejarnya Pedang yang lain dari kebanyakan pedang Bahkan mirip dengan sebilah keris raksasa Bentuknya M.M. tidak begitu mengejutkan Tetapi bahwa daun senjata itu seakan-akan bercahaya ke hijau-hijauan Maka orang-orang itu pun menjadi tertegun karenanya Namun sekali lagi terdengar pemimpin mereka berteriak, tangkap Jika melawan, kalian dapat M.M. bunuhnya Jangan beri kesempatan untuk melarikan diri Orang-orang yang mengejarnya itu pun telah mendesak maju dengan serentak Namun justru ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berhenti Mereka pun berhenti pula Bahkan jika anak-anak muda itu maju, mereka justru surut Ternyata pemimpin mereka telah mendekat pula Orang yang menemui Mahisa Murti dengan para pengiringnya Wajahnya merah M.M.Bara Kemarahannya seakan-akan tidak tertahankan lagi Ketika orang itu dan para pengiringnya mendekat Maka orang-orang yang lain pun telah M.M.I.I.Bak Kau keras kepala, geram orang itu Kisanak, berkata Mahisa Murti K.M. Udian Sikap kalian M.M.M. mengherankan Bagaimana mungkin kalian dengan kekuatan sebesar ini dapat dirampok Dan ternak kalian dapat dibawa oleh sekelompok penjahat? Sekarang kalian berusaha M.M. buru para perampok Kenapa tidak kalian lawan saat mereka merampok padukuhan kalian? Aku datang terlambat, jawab pemimpin orang-orang padukuhan itu Maksud Kisanak, bertanya Mahisa Murti Aku telah beberapa lama M.M.M. ngembara Ketika aku pulang bersama beberapa orang kawanku Baru aku tahu apa yang terjadi, jawab orang itu Jadi kalian pernah mengembara, bertanya Mahisa Murti Ya, jawab orang itu Jika demikian kenapa kau berlaku sewenang-wenang terhadap pengembara seperti kami Bertanya Mahisa Murti Kau kira aku tidak diperlakukan sewenang-wenang Justru orang itu yang bertanya Jadi kau sekedar akan M.M. balas dendam Desak Mahisa Murti Tidak, orang itu M.M. bentak Aku dan saudara-saudaraku menuntut hak kami yang kalian bawa Apakah kalian juga pernah dituduh merampok ketika mengembara, bertanya Mahisa Pukat Tiba-tiba, orang itu M.M. ngerutkan keningnya Namun kemudian ia pun telah menjawab dengan suara lantang, persetan Jadi kau belum pernah M.M. ngalami sebagaimana kami alami sekarang, bertanya Mahisa Pukat Cukup tangkap mereka Jika M.M. mereka melawan, kalian dapat M.M. bunuhnya Teriak pemimpin kelompok orang-orang padukuhan itu Namun M. menurut perhitungan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Mahisa Semu, Mahisa Amping dan Wantilan sudah Menjadi cukup jauh, sehingga mereka tidak perlu mencemaskannya lagi Dengan demikian, maka ketika orang-orang padukuhan itu mulai bergerak Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah bergeser mundur meskipun keduanya masih mengacukan pedang-pedang mereka Tetapi beberapa saat kemudian, maka tiba-tiba saja Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu telah saling M.M. beri isyarat Serentak keduanya meloncat dan M. melarikan diri Pemimpin orang-orang padukuhan itu pun telah berteriak Jangan biarkan mereka lari Mereka adalah perampok-perampok yang kita cari Berhari-hari kita mengamati sawah, ladang dan bahkan padang-padang ilalang Jika mereka lepas, belum tentu kita akan dapat yang menangkapnya lagi Orang-orang padukuhan itu pun telah menghambur Mereka telah berusaha mengejar kedua orang itu Sementara itu, di kejauhan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M. melihat Mahisa Semu, Mahisa Amping dan Wan Tilan berlari-lari Nampaknya Mahisa Amping M. menolak untuk didukung oleh Mahisa Semu atau Wan Tilan Tetapi anak itu lari cukup cepat Jarak itu sudah cukup jauh, berkata Mahisa Murti sambil berlari Ya, mereka tidak akan dapat menangkapnya, sahut Mahisa Pukat Sebenarnya lah orang-orang padukuhan itu masih juga mengejar Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ternyata berlari terlalu cepat Sehingga jarak di antara mereka pun semakin lama menjadi semakin jauh Tetapi pemimpin kelompok itu berteriak terus Kita tentu akan menangkapnya Di padukuhan sebelah kita akan membenyikan kentongan Orang-orang padukuhan itu tentu tidak akan berkeberatan Jika setiap padukuhan mendengarnya dan berjaga-jaga Maka kita akan mendapat bantuan mereka Teriakan itu masih juga dapat didengar oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Sambil berlari Mahisa Pukat berkata Jika mereka sempat em-em buni ikan kentonang Maka kemungkinan buruk dapat terjadi Mungkin akan terjadi benturan kekerasan Dan kita terpaksa melakukan sesuatu untuk meni ilamatkan diri Mahisa Murti em-emang menjadi CMAS Sambil berlari terus Mahisa Murti berkata Kita em-em buat permainan untuk menghentikan mereka Maksudmu, bertanya Mahisa Pukat Pohon di depan itu akan em-em bantu kita Desis Mahisa Murti Maksudmu, kita merobohkan pohon itu Desak Mahisa Pukat Tidak perlu pohonnya Kita patahkan beberapa dahannya Yeang menyilang di atas jalan Demikian kita lewat beberapa langkah Maka kita berhenti dan em-em atahkan Dahan-dahan yang cukup besar itu Jawab Mahisa Murti Ternyata Mahisa Pukat tanggap Karena itu, maka ia telah berlari lebih kencang lagi Sehingga jarak antara kedua anak muda itu dengan orang-orang Yeang mengejarnya menjadi semakin jauh Namun orang-orang Padukuhan itu sama sekali tidak berputus asa Dua atau tiga orang di antara mereka akan berbelok menuju Padukuhan terdekat Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berlari melintasi pohon besar di pinggir jalan itu Beberapa langkah dari pohon itu mereka berhenti Sejenak kemudian, maka kedua orang itu telah bersiap Demikian orang-orang Yeang M.M. burunya itu menjadi Semakin dekat, maka Mahisa Murti pun berdesis Aku akan menghitung sampai tiga bilangan Mahisa Pukat tidak menjawab Tetapi ia pun telah bersiap Orang-orang Padukuhan Yeang M.M. ngejar mereka menjadi haran Kenapa kedua orang itu justru berhenti Karena itu, maka mereka pun telah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan Sementara itu pemimpin orang-orang Padukuhan itu pun berteriak, cepat Nampaknya mereka telah kehabisan tenaga sehingga tidak dapat lari lebih jauh lagi Tetapi ketika orang-orang Padukuhan itu berlari semakin cepat sambil mengacukan senjatanya Maka terjadilah peristiwa yang sama sekali tidak diduganya Hitungan Mahisa Murti sudah sampai pada hitung ketiga Dengan demikian, maka keduanya telah M.M. ngangkat tangan mereka dan melontarkan kekuatan ilmu mereka Maka menghantam dua batang pohon yang menilang di atas jalan yang akan dilalui oleh orang-orang Yeang mengejarnya Terdengar derak dahan itu patah Kemudian dua batang dahan Yeang berdaun lebat telah patah dan runtuh jatuh menyelang jalan Orang-orang yang mengejar Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu terkejut Dengan serta emerta mereka telah berhenti berlari dan bahkan berdasarkan mundur beberapa langkah Ketika dua batang dahan itu sudah jatuh dan M.N.I. hilang jalan Maka orang-orang Padukuhan itu berdiri termangu-mangu Pemimpin dari orang-orang yang mengejar Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu justru M.M. Atung Ia tahu bahwa hanya ilmu Yeang sangat tinggi sajalah yang dapat dipergunakan untuk M.M. mematahkan dahan-dahan pohon sebesar itu Diluar sadarnya ia berkata di dalam hatinya Jika kekuatan ilmu itu ditujukan kepada kami Maka apakah jadi Nia? Tanda petik Namun dalam pada itu Pemimpin dari orang-orang Padukuhan itu masih berdiri tegak bagaikan M.M.B.ku Bahkan ketika ia melihat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat kemudian melangkah pergi meninggalkan mereka Semakin lama semakin jauh Sementara itu, orang-orang Padukuhan itu pun menjadi bingung Mereka tidak tahu apa Yeang harusnya mereka lakukan Meskipun sebenarnya M.M.M. dapat M.I. nyusup di sela-sela daun atau sedikit melangkai tanggul parit dan pematang Mereka akan dapat melintasi dahan Yeang patah itu Namun mereka tidak berani melakukannya Apalagi pemimpin M.M.R.K. masih belum M.M. berikan perintah apa-apa Baru beberapa saat K.M. Udian pemimpin orang-orang Padukuhan itu berkata Kita tidak akan dapat mengejar mereka Kita loncati tanggul dan pematang Teriak seseorang Jangan berpura-pura menjadi seorang P.M. berani Kau! Lihat apa Yeang telah mereka lakukan Mereka mampu M.M. mematahkan dahan pohon sebesar itu Ilmunya Yeang dahsyat mampu pula menyapu kita semuanya jika mereka mau Tetapi mereka tidak melakukannya Jadi, bertanya orang-orang Padukuhan itu Kita M.M. memang salah sangka Jika mereka benar-benar perampok Yeang keji Mereka tidak akan M.M. berikan peringatan sebagaimana M.M. mereka lakukan itu Tetapi M.M. mereka akan langsung menghancurkan kita semua Orang-orang Padukuhan itu termangu-mangu Namun pemimpin itu berkata Berhentilah di sini Aku akan menemui kedua orang anak muda itu Orang itu tidak menunggu jawaban Ia pun segera menyusup dan meloncati dahan Yeang patah M.M. ngilang jalan Berlari-lari kecil ia menyusul Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berjalan menjauhi batang pohon yang melintang jalan itu Namun keduanya akhirnya tahu bahwa seseorang tengah menyusulnya Apakah kita akan berhenti? Bertanya Mahisa Pukat Kita akan berhenti Jawab Mahisa Murti Ada dua kemungkinan Orang itu akan mengakui kesalahannya atau akan menantang kita bertempur karena orang itu M.M. miliki ilmu Yeang sangat tinggi Mahisa Pukat mengangguk Karena itu, maka mereka pun telah berhenti menunggu orang itu mendekati mereka Beberapa langkah di hadapan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat orang itu berhenti Dengan nada dalam ia berkata Anak-anak muda, maafkan kami Kami tidak tahu betapa tinggi ilmu Kisanak Dan betapa besar jiwa Kisanak berdua Sudahlah, berkata Mahisa Murti Lain kali berhati-hatilah menuduh orang Sebenarnya lah kami sedang dalam perjalanan kembali kepada Pukan Kami segan untuk bertempur dengan siapapun Karena sebenarnya kami telah menjalani laku tapang reme meskipun kami berniat untuk mengakhirinya Kami mengucapkan terima kasih atas sikap kalian Berkata orang itu, kami berjanji untuk bertindak lebih berhati-hati pada kesempatan lain Sebenarnya lah kami sudah merasa sangat tersiksa dengan tingkah laku orang-orang jahat itu Demikian aku kembali, maka aku telah menyusun kekuatan untuk melawan mereka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.E. ngangguk-angguk Dengan nada rendah Mahisa Pukat berkata Tetapi kau telah salah mengeterapkan kekuatan ia yang telah kau susun Aku merasakan kesalahan itu, jawab pemimpin sekelompok orang-orang padukuhan itu Kau dapat M.E. bayangkan, seandainya orang yang kau tuduh itu tidak M.E. punyai K.M.M. Puan M.E. bela diri, maka ia akan dapat benar-benar remati tersiasia Padahal ia tidak bersalah sama sekali, berkata Mahisa Pukat selanjutnya Ya, jawab orang itu sambil menunduk Seharusnya kau M.E. memang dihukum, berkata Mahisa Pukat kemudian Tetapi tidak untuk kali ini Terima kasih anak muda, berkata orang itu Aku mohon maaf atas nama semua orang sepadu Kuhan Kembalilah kepada orang-orangmu Aku senang melihat kau berhasil M.E. nyusun sekelompok kekuatan untuk melawan perampok dan kejahatan-kejahatan lain Tetapi tidak boleh salah sasaran Lain kali jika kau menangkap seseorang Maka kau harus M.E. bawa orang itu kepada K.B.K. untuk M.E. meriksanya Jika kau bunuh orang itu dan ternyata tidak bersalah Maka kau bukan saja akan M.E. ikul beban peniesalan sepanjang umurmu Tetapi juga beban di hidup abadimu Kemudian, berkata Mahisa Murti Orang itu mengangguk-angguk dalam-dalam Dengan nada dalam penuh peniesalan Ia berkata, aku berjanji untuk menjadi lebih berhati-hati Kembalilah, berkata Mahisa Murti kemudian Orang itu pun kemudian telah minta diri untuk kembali kepada kawan-kawannya yang termangu-mangu di kai jauhan Sekali lagi orang itu M.E. bungkuk dalam-dalam Kemudian perlahan-lahannya melangkah kembali dengan peniesalan yang mendalam Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.E. memandang orang itu sejenak Dilihatnya orang itu mengajak kawan-kawannya menyingkirkan dua batang dahan yang melintang di jalan Namun ternyata dahan itu terlalu berat untuk diangkat Mereka harus M.E. otong dengan pedang ranting-rantingnya beberapa batang dan meniaretnya ke pinggir Biarlah mereka mengingatnya apa yang telah terjadi itu Berkata Mahisa Murti, marilah Kita akan M.E. meneruskan perjalanan Mahisa Semu, Paman Wan Silan dan Mahisa Amping telah berada di kejauhan Mahisa Pukat M.E. ngangguk kecil Mereka pun kemudian melangkah menyusul saudara-saudara mereka Yang telah mendahului mereka Di kejauhan, Mahisa Aming sempat M.E. manjat sebatang pohon Yang tidak terlalu tinggi Ia sempat melihta Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Yang telah berjalan menyusul mereka Tidak terjadi sesuatu atas kakang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Berkata Mahisa Amping Mahisa Semu dan Wan Silan Yeang berjalan agak mendaki telah melihat pula apa yang terjadi Dengan nada rendah Wan Silan berkata Untunglah bahwa orang-orang itu jatuh ke tempat yang lunak Jika mereka terbanting jatuh di batu padas Maka tulang-tulang mereka akan berpatahan Siapa? Bertanya Mahisa Semu Orang-orang Padukuhan itu Jawab Bu Wan Silan Mahisa Semu mengangguk-angguk Ia mengerti maksud Wan Silan Karena itu Ia berkata Mudah emudahan mereka benar-benar meniesali kesalahannya Meskipun kita di sini tidak mendengar apa yang mereka bicarakan Tetapi menilik sikapnya Maka orang Padukuhan itu telah menyesal Ya Jawab Wan Silan Semu mengangguk-angguk Mahisa Amping Yeang telah turun dari pohon Yeang dipanjatnya telah duduk di atas sebuah batu Sambil bersandar sebatang pohon Kita akan menunggu di sini Jarak ini cukup jauh Sedangkan kakang Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berjalan perlahan-lahan saja Mahisa Semu dan Wan Silan pun telah duduk pula menunggu kedatangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Sementara mereka menunggu Maka Mahisa Amping sempat melihat kelompok ke alompok burung bangawi yang terbang di udara Mereka melintas dengan cepat dalam iring-iringan Yeang seakan-akan diatur dengan rapi Namun kemudian, seperti pasir yang dibawarkan, burung pipit menghambur turun ke atas batang padi yang sedang berbuah Kenapa tidak ada orang Yeang menunggu padi itu? Bertanya Mahisa Amping Mahisa Semu dan Wan Silan pun eme ngangguk-angguk Katanya, ya, kenapa? Tanda petik Sejauh-jauh mereka eme mandang Mereka sama sekali tidak eme melihat seorang pun Yeang berada di sawah Sementara padi mulai menguning Agaknya pengaruh keadaan Berkata Wan Silan, tentu ada hubungannya dengan sikap orang-orang Padukuhan yang telah eme ngejar Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu Nampaknya kejahatan itu telah terjadi di Padukuhan-Padukuhan di sekitar tempat ini Berkata Mahisa Semu Lalu katanya pula, karena itu agaknya maka orang-orang tidak berani turun ke sawah, meskipun di siang hari Wan Silan mengangguk-angguk Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah melangkah semakin dekat Marilah, berkata Mahisa Murti ketika ia telah berdiri di hadapan Mahisa Amping Kita melanjutkan perjalanan Mereka berlima pun telah melanjutkan perjalanan Ternyata perjalanan mereka eme memang cukup panjang Mereka telah jauh meninggalkan pada pokan mereka untuk waktu yang sangat panjang Karena itu, ketika mereka berniat kembali, mereka pun harus menempuh jalan panjang pula Ketika mereka KM Udian melintasi sebuah padukuhan yang besar Sementara matahari M menjadi semakin tinggi, maka mereka telah singgah di sebuah kedai Mahisa Amping Yeang M memang sudah menjadi lapar, telah memasuki kedai itu dengan wajah Yeang cerah Namun, DM I kian ia berada di dalam kedai itu, maka ia telah eme mandang berkeliling Beberapa kali M mereka mengalami persoalan ketika mereka berada di dalam kedai Namun kedai itu tidak terlalu banyak dikunjungi orang Meskipun ada juga satu dua orang Yeang ada di dalam Namun mereka ternyata hanya minum sambil eme mengungut sepotong makanan KM Udian meninggalkan kedai itu Agaknya eme mereka hanyalah orang-orang Yeang tinggal dekat dengan kedai itu saja Nampaknya jalan ini tidak terlalu ramai, berkata Mahisa Murthy Ya, sahut pemilik kedai, sejak sebulan Yeang lalu, Mahisa Murthy eme ngerutkan keningnya Dengan ragu-ragu ia bertanya, kenapa sejak sebulan Yeang lalu? Tanda petik Sebelumnya jalan ini termasuk jalan yang ramai Tetapi sejak sebulan Yeang lalu segala galanya telah berubah, berkata pemilik kedai itu Apa yang berubah? bertanya Mahisa Murthy Lingkungan di sekitar Padukuhan ini menjadi gelisah Banyak terjadi kerusuhan, sehingga jarang orang berani berpergian keluar dari Padukuhan mereka masing-masing Dengan demikian maka jalan yang eme menghubungkan Padukuhan Yeang satu dengan Padukuhan Yeang lain ini menjadi sepi Jawab pemilik kedai itu Bukankah dengan demikian penghasilan Kisanak menjadi jauh berkurang? bertanya Mahisa Pukat pula Tentu Kisanak Tetapi aku tidak dapat berbuat apa-apa Aku hanya dapat mengeluh karena tidak banyak lagi orang yang sempat singgah di kedai ku ini Berkata pemilik kedai itu kemudian Mahisa Pukat emeng angguk-angguk Ia dapat emeng ngerti keadaan pemilik kedai itu Sudah tentu ia tidak akan mampu mirubah keadaan itu Namun Mahisa Pukat masih juga bertanya, apakah keadaan seperti ini menebar di daerah Yeang luas? Tanda petik Lebih dari empet atau lima kabu yutan mengalaminya, jawab pemilik kedai itu Mahisa Pukat mengangguk-angguk Tetapi ia masih bertanya lagi, apakah Kisanak tahu, apakah yang menyebabkan perubahan itu? Tanda petik Tidak Aku tidak tahu Tiba-tiba saja keamanan jalan-jalan di bulak-bulak panjang yang menjadi terganggu Beruntunglah Kisanak, bahwa Kisanak tidak mengalami gangguan apapun di perjalanan Berkata pemilik kedai itu Mahisa Pukat masih saja mengangguk-angguk Tetapi ia pun kemudian berkata kepada Mahisa Murti Agaknya kerusuhan di tempat ini dilakukan oleh KL Lompok Yeang sama Yang telah melakukan kejahatan di padukuhan yang telah bangkit itu Apa yang Kisanak Maksud? Bertanya pemilik kedai Itu Di sebuah padukuhan Yeang juga termasuk besar seperti Padukuhan ini, orang-orangnya telah bangkit Mereka telah menyusun satu kelompok Yeang bukan saja terdiri dari anak-anak muda Nampaknya M mereka telah ME nyatakan diri menjadi pengawal padukuhan Dengan kelompok pengawal itu, maka diharapkan keadaan padukuhan itu menjadi lebih baik Para penjahat harus berpikir ulang jika mereka akan memasuki padukuhan itu Atau melakukan kejahatan di bulak-bulak persawahan milik padukuhan itu Jawab Mah Isapukat Padukuhan Yeang mana? Bertanya pemilik kedai itu Pula Sayang, kami tidak bertanya namanya Tetapi kami telah melalui padukuhan itu dan melihat kesiagaannya yang tinggi Jawab Mah Isapukat pula Pemilik kedai itu ME ngangguk-angguk Tetapi katanya, kami tidak ME punya orang kuat yang mau menggerakkan anak-anak muda di padukuhan ini Ki Bekel sudah terlalu tua Beberapa orang bebahu justru menjadi ketakutan karena pada umumnya mereka sudah menjadi kaya Mereka takut akan ME ngalami sesuatu sehingga harus meninggalkan kekai AAN mereka itu Memang seharusnya ada orang kuat itu Berkata Mah Isapukat Tetapi pembicaraan ME mereka terhenti Pemilik kedai itu melihat tiga orang Yeang mendekati kedainya Berbisik pemilik kedai itu berkata Hati-hatilah Mereka bukan orang-orang padukuhan ini seperti kisana Tetapi sejak lima hari yang lalu ia selalu datang ke kedai ini Terima kasih atas peringatan ini, jawab Mah Isamurti Kami tidak akan berbuat sesuatu Yeang dapat MM buat mereka M menjadi marah Sebenarnya lah ketiga orang itu pun telah singgah di kedai itu pula Tetapi mereka lebih senang duduk di sebuah lincak bambu di luar kedai itu Di dalam udaranya terlalu panas, berkata salah seorang dari antara mereka Pemilik kedai itu tidak menjawab Ia masih saja melayani permintaan Mahisa Amping Sementara itu, seorang lagi telah masuk ke dalam kedai itu Serta MMS-an minuman semangkuk Tetapi setiap kali orang itu selalu MM perhatikan orang-orang Yeang ada di luar kedai itu Sehingga dengan demikian maka Mah Isamurti pun menjadi semakin MM perhatikan ketiga orang itu pula Tetapi ternyata ketiga orang itu tidak berbuat sesuatu Sampai saatnya kelima orang itu selesai makan dan M-inum Ketiga orang itu masih berada di luar Mereka M-emang MMS-an minuman juga Tetapi M-ereka tidak masuk ke dalam kedai Mah Isamurti lah Yeang kemudian M-em belayar harga M-inuman dan makanan Ketika ia mengambil uang di kampilnya, maka PM milik kedai itu sempat MM perhatikan isi Nia Cukup banyak Karena itu, tiba-tiba saja pemilik kedai itu berkata Hati-hati dengan uangmu yang banyak itu Kau akan melewati bulat yang panjang Sementara itu daerah ini sudah tidak aman lagi Mah Isamurti mengerutkan keningnya Dengan nada rendah ia pun bertanya Jadi bagaimana menurut pendapat Kisanak? Berbahaya bagimu M-em bawa uang sebanyak itu lewat bulat panjang Apalagi jika Yeang M-em bawa uang itu bukan hanya Kisanak seorang diri Mah Isamurti menjawab dengan suara keras Ya Kisanak Kami masing-masing M-emang M-em bawa uang cukup Jika kami kehabisan uang maka senjata kami ini harganya mahal sekali Kami dapat menjualnya dan kami akan M-em rasa sangat berat M-em bawa uang hasil penjualannya Pemilik kedai itu termangu-mangu sejenak Namun ia pun kemudian menarik nafas dalam-dalam Setelah ia yang melihat hulu pedang Mah Isamurti dan Mah Isapukat Yeang terbuat dari emas Sejenak kemudian, maka Mah Isamurti dan Mah Isapukat telah M-em ngajak saudara-saudaranya untuk meninggalkan kedai itu Tetapi beberapa saat kemudian, Mah Isamurti telah terhenti ketika tangan Mah Isamting menggamitnya Dengan nada dalam ia berkata, aku menjadi berdebar-debar Kenapa? bertanya Mah Isamurti Siapa tiga orang yang duduk-duduk di luar kedai itu kakang? Bertanya Mah Isamting Tentu saja aku tidak tahu Jawab Mah Isamurti, kenapa? Tanda petik Wajah mereka bercahaya kehitam-hitaman Jawab Mah Isamting Mah Isamurti termangu-mangu sejenak Nampaknya anak itu telah disentus oleh isyarat yang kadang-kadang muncul di hatinya Namun kadang-kadang tidak sama sekali Isyarat itu ternyata dekat sekali dengan perhitungan Mah Isamurti Karena itu, maka Mah Isamurti dan Mah Isapukat menjadi semakin berhati-hati Sementara itu Mah Isamting telah bertanya kepada Mah Isamurti Kenapa kakang tadi berbicara dengan keras bahwa kakang MM punya banyak uang Kakang mengatakan bahwa kami semua MM bawa uang Mah Isamurti menarik nafas dalam-dalam Katanya, tidak apa-apa Amping Aku hanya ingin sedikit meniombongkan diri Mah Isamting MM ngangguk-angguk Tetapi ia tidak menyahut lagi Demikianlah maka beberapa orang itu telah berjalan menyusuri bulak-bulak panjang Beberapa kali Mah Isamurti MM mandang berkeliling Tetapi ia tidak melihat seorang pun Namun ketika mereka sampai ke sebuah simpang ampat di tengah-tengah bulak panjang Maka mereka telah melihat beberapa orang berdiri bertolak pinggang Enam orang Kakang, berkata Mah Isamting, lihat mereka Bukankah tiga orang di antara mereka adalah orang-orang yang berada di kedai itu Tanda petik Ya, jawab Mah Isamurti Mereka mendengar kata-kata Kakang, jawab Mah Isamting Mah Isamurti tidak menjawab Tetapi pada suatu saat Mah Isamting akan tahu kenapa ia berbuat seperti itu Beberapa saat kemudian Maka kelima orang itu telah melangkah Semakin dekat dengan keenam orang yang telah menunggu itu Mah Isamurti yang berjalan di paling depan Sempa sekali tidak menjadi ragu-ragu melangkah Bahkan dengan tetap ia berjalan semakin dekat dengan keenam orang itu Baru beberapa langkah di depan orang-orang itu Mah Isamurti berhenti sambil berkata Kisana, aku akan lewat Yang terdengar adalah suara tertawa Seorang di antara keenam orang itu berkata Kau adalah orang-orang yang sombong Kau dengan sengaja eme-em-emarkan uangmu Kami eme-emang tertarik Kisana Karena itu, kami menunggu kalian di sini Mah Isamurti menarik nafas dalam-dalam Katanya, apakah kau sadar Bahwa yang kau lakukan itu bertentangan dengan paugeran? Tanda petik Tetapi orang itu tertawa semakin keras Katanya, apakah artinya paugeran bagi kami? Tanda petik Paugeran mengikat semua orang Jawab Mah Isamurti Kami adalah orang-orang yang berdiri di luar segala Paugeran Kami adalah orang-orang bebas Yang berbuat sesuai dengan keinginan kami sendiri Berkata orang itu Tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan diri dari paugeran Setiap pelanggaran pasti akan mendapat hukumannya Desis Mah Isamurti Tetapi orang-orang itu justru tertawa Seorang di antara mereka berkata Apakah paugeran dapat menjerat kami sekarang? Mah Isamurti mengangguk-angguk sambil menjawab Tentu Paugeran akan menjerat kalian sekarang Jika kalian tetap berniat melanggar paugeran Kita akan melihat Apakah paugeran dapat mencegah niat kami mengambil uang kalian Emas di hulu senjata kalian dan apapun yang ada pada kalian Kami pernah mengalami hal yang sama seperti ini Orang yang eme ngetahui bahwa kami eme bawa banyak uang ketika kami eme bayar makanan dan minuman pada sebuah kedai Tetapi orang yang akan berbuat jahat itu melihat sendiri uangku yang tanpa sengaja nampak olehnya Kali ini kalian juga akan merampas uangku karena kalian tahu bahwa aku eme bawa uang banyak Kalian eme ngetahuinya ketika kami akan eme bayar makanan dan minuman di sebuah kedai Bedanya, kalian agaknya telah bekerja bersama dengan pemilik kedai itu Pemilik kedai itu telah eme berikan isyarat kepada kalian Bahwa seseorang ternyata eme bawa uang banyak sehingga pantas untuk dirampok di perjalanan Berkata Mah Isamurti Setan kau, geram warang yang agaknya pemimpin dari sekelompok penyamun itu Tetapi apapun juga yang kau katakan Kami akan merampas uang dan barang-barang kalian Tidak, jawab Mah Isamurti Kami akan eme menangkap kalian dan sekaligus pemilik kedai itu Kalian akan kami serahkan kepada kibekel di padukuhan yang baru saja kami tinggalkan Pemimpin sekelompok penyamun itu tertawa Katanya, bagaimana kalian akan menangkap kami? Jumlah kami lebih banyak dari kalian Kami adalah orang-orang yang sangat ditakuti di sini Mungkin kalian sangat ditakuti di sini Tetapi kami pun sangat ditakuti orang di sana Karena itu, sebaiknya kalian urungkan saja niat kalian Biarlah kami lewat Di antara kita tidak ada persoalan apapun lagi Berkata Mah Isamurti Ternyata mulutmu lebih tajam dari ujung senjata Kau kira dengan caramu kau akan berhasil melalui daerah kami tanpa gangguan Desis pemimpin kelompok itu Dalam waktu sehari, kami sudah mengalami dua persoalan yang sangat menjengkelkan Salah paham dengan orang-orang padukuhan yang sedang bangkit untuk melawan para penjahat Dan sekarang menghadapi kalian di sini Berkata Mah Isapukat Sebaiknya kalian lekas kami selesaikan Kami akan segera meneruskan perjalanan Kamilah yang akan menelesaikan kalian Tetapi tidak perlu tergesa-gesa Kesombongan kalian M.M.B.Wat Kami ingin melihat kalian ketakutan sebelum kalian semuanya terbunuh di sini Agaknya sangat menenangkan Apa yang menyenangkan? Bertanya Mah Isapukat Melihat orang ketakutan sebelum matinya Apalagi orang-orang sombong seperti kalian Jawab orang itu Mah Isapukat mengangguk-angguk Katanya, kau benar Menyenangkan sekali melihat kau ketakutan sebelum mati Orang itu M.M.M.4 Ternyata anak-anak muda itu sama sekali tidak ketakutan Bahkan nampaknya mereka juga ingin melakukan sebagaimana yang akan mereka lakukan Karena itu, maka pemimpin kelompok peniamun itu pun segera M.M.M. beri syarat kepada kawan-kawannya Dalam waktu sekejap, keenam orang itu telah melingkari Mahisa Murti dan saudara-saudaranya Namun kelima orang yang dikepung itu pun telah bersiap pula menghadapi segala kemungkinan Bahkan Mahisa Amping pun telah bersiap pula Dalam keadaan seperti itu Mahisa Semu masih sempat bertanya kepada Mahisa Amping Kau mau apa? Tanda petik Bukankah M.M.K. akan meniarang kita? Jawab Mahisa Amping Dan kau Bertanya Mahisa Semu pula Bertempur Siapa tahu ada yang M.M.M. nyerang aku Atau akan menangkap aku sebagai barang taruhan? Jawab Mahisa Amping Mahisa Semu tersenyum Tetapi M.M.K. tidak sempat berbicara lebih panjang lagi Orang-orang Ye Ang mengepung itu mulai bergerak Dua orang telah meloncat menyerang dengan garangnya Mahisa Semu dan Wan Cilan telah meni ongsongnya Mereka pun segera terlibat dalam pertempuran Ye Ang sengit Sementara itu mempet orang Ye Ang lain mulai bergerak pula Pemimpin sekelompok peniamun itu berkata Sudahlah Jangan terlalu banyak tingkah Serahkan saja semua yang kami eminta Bukankah kami berniat menangkap kalian, sahut Mahisa Murti? Jawaban itu telah M.M. Buat telinga pemimpin sekelompok peniamun itu semakin marah Karena itu M.A.K. katanya, bunuh saja orang-orang ini Bukan men, berkata Mahisa Murti di dalam hatinya, hari itu ia sudah M. mendapat ancaman untuk dibunuh sampai dua kali Sejenak kemudian, Mahisa Murti telah bertempur melawan dua orang sekaligus Demikian pula Mahisa Pukat Orang-orang itu agak M.M. ngabaikan kehadiran Mahisa Amping Beberapa saat kemudian, maka pertempuran itu menjadi semakin sengit Mereka semakin menebar di sepanjang jalan yang sepi di tengah-tengah bulak itu Namun perhitungan orang-orang yang M.M. mendapat isyarat dari pemilik kedai itu tidak tepat Mereka tidak segera dapat menguasai anak-anak muda itu Bahkan orang Y.M.M. rampok itu semakin lama justru menjadi semakin heran Bahwa anak-anak muda itu masih saja mampu bertahan Mereka sama sekali tidak nampak gugup atau CMAS melihat keadaan yang mereka hadapi Dengan tangkas anak-anak muda itu masih saja berloncaran dengan cepat Karena itu maka pemimpin sekelompok penyamun itulah Y.M.M. menjadi CMAS Dengan mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan bersama dengan orang-orangnya Ia berusaha untuk dengan segera menundukkan lawan-lawannya Tetapi anak-anak muda itu M.A.S. saja melawan dengan segar Penaganya masih sesegar ketika mereka mulai bertempur Semakin lama para penyamun itu pun M. Ulai menjadi letih Penaga mereka mulai susut dan kegelisahan di hati mereka M. menjadikan jantung mereka semakin bergejolak Para penyamun itu sama sekali tidak menyangka bahwa anak-anak muda itulah Y yang semakin lama justru semakin menguasai arna pertempuran Pada saat-saat terakhir, para penyamun itu masih berusaha Dua orang lawan M. Isamurti telah menghantarkan kemampuan mereka untuk mengalahkan lawannya Tetapi M. Isamurti sama sekali tidak nampak gugup Ia masih saja berloncatan dengan tenaga yang masih utuh Bahkan serangan-serangannya semakin lama menjadi semakin cepat Senjata para penyamun itu rasa-rasanya tidak lagi sanggup M. M. Bendung ujung pedang di tangan M. Isamurti Pedang yang M. M. miliki ciri kehususannya Namun M. Isamurti sempat bertanya Apakah kau masih menginginkan hulu pedangku yang terbuat dari M. A. S. ini? Tanda petik Lawan-lawan M. Isamurti itu tidak sempat menjawab Ketika pedang M. Isamurti terjulur, maka mereka telah berloncatan menjauh Demikian pula dua orang yang bertempur melawan Mahisa Pukat Bahkan seorang di antara M. Mereka sempat menggeram Apakah aku berhadapan dengan ilmu iblis? Tetapi para penyamun itu sudah masuk ke dalam pertempuran Mereka tidak dapat lagi menghindarkan diri dari keniatan Bahwa mereka M. Emang telah menyamun Menierahlah, berkata Mahisa Pukat kemudian Kami tidak akan mengambil tindakan sendiri Yang akan kami lakukan adalah menirahkan kalain Kepada Ki Bekel atau Ki Buyut bersama-sama dengan pemilik kedai itu Ternyata ia adalah orang yang licik Aku tidak akan menyerah Jawab seorang di antara kedua orang lawan-lawannya Kami justru akan em-em otong lidahmu Yang selalu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati itu Aku hanya menawarkan satu penilesayan yang paling baik Berkata Mahisa Pukat, karena jika kita bertempur terus M. A. K. ada kemungkinan lain dapat terjadi Kami tidak sempat em-em bawamu kepada Ki Bekel atau Ki Buyut Karena tubuh kalian akan terkapar mati di sini Persetan, tutup mulutmu Salah seorang lawan Mahisa Pukat berteriak demikian gejolak di dalam hatinya Menjadi semakin mengguncang keseimbangan jiwanya Yang terdengar kemudian adalah suara tertawa Mahisa Pukat Justru berkepanjangan Katanya, dalam keadaan seperti ini kau masih saja sempat em-em bawal Tetapi lawan Mahisa Pukat itu terkejut ketika ujung pedang anak muda itu Hampir saja em menggapai keningnya Namun mereka em-emang tidak dapat mengingkari kenyataan Meskipun berdua melawan seorang, tetapi lawan-lawan Mahisa Pukat mengalami banyak kesulitan Demikian pula orang yang bertempur em melawan Mahisa Semu Mahisa Semu ternyata sudah menjadi semakin maju dengan latihan-latihan yang dilakukan sepanjang perjalanan Ilmu pedangnya menjadi semakin mapan Bahkan nampak betapa Mahisa Semu mulai em-em nguasai bagian-bagian yang paling rumit dari ilmu pedangnya Lambat lawan tetapi pasti, Mahisa Semu semakin lama semakin mendesak lawannya Yeang masih bergerak dengan kasar dan buas Wantilan justru bertempur agak jauh dari arna pertempuran Yeang lain Ia berloncatan kian kemari dengan tangkasnya Senjatanya terayun ayun em-em ngerikan Memang agak berbeda dengan kero Mahisa Semu menghadapi lawannya Tetapi wantilan em-em memang em-em nimbulkan kesan agak keras dan kasar Dengan demikian, maka keenam orang perampok itu semakin kehilangan pegangan Mereka terdesak oleh kemampuan ilmu lawannya Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih sekedar em-em pergunakan ilmu kewadagannya yang biasa Namun ternyata itu pun telah em-em bewat lawan-lawan mereka bingung Dalam pada itu sekali lagi Mahisa Murti masih em-em peringatkan mereka Dengan lantang Mahisa Murti berkata Hentikan perlawanan atau kalian menunggu permainan ini benar-benar sampai tuntaser Cukup, teriak pemimpinnya Jika kau memang jantan Lawan aku sampai salah satu pihak tidak mampu lagi mengangkat senjatanya atau mati Kita masih bertempur kisanak Berkata Mahisa Murti Seharusni aku merasa Apa yang sedang kau alami itu Pemimpin sekelompok penyamun itu menggeram marah Tetapi betapapun ia ingkar dari keniatan Tetapi keniatan itu em-emang harus berlaku Anak muda itu benar-benar tangguh dan tidak mengenal letih Sudah sekian lama pertempuran itu berlangsung Mereka masih tetap segar Dengan demikian maka pemimpin perampok itu menjadi semakin gelisah Meskipun ia masih nampak garang Dan kata-katanya masih menggelegar bagaikan guruh di langit Tetapi sebenarnya lah hatinya menjadi semakin kecut Ia menjadi semakin em-enya dari akan kelemahannya di hadapan anak muda itu Berdua ia tidak mampu berbuat apa-apa Demikian juga dua orang kawannya yang lain Sedangkan kedua orang yang lain lagi masing em asing telah mendapat lawan yang tidak dapat dikalahkannya Sementara itu Mah Isap Pukat masih juga berkata Sudahlah Jangan em-em aksa pertempuran ini sampai em-em bunuh kalian semuanya tanpa empun Sekali lagi aku katakan Jika kalian menierah Persoalannya akan kami serahkan kepada Kibai Ut Demikian juga pemilik kedai yang ternyata telah em-em bunuh kalian em-engi syaratkan orang-orang yang pantas kalian rampok di perjalanan Tidak ada seorang pun yang menjawab Tetapi kedua orang lawan Mah Isap Pukat itu telah berusaha menghentakan ilmu mereka Tetapi keduanya sama sekali tidak berhasil mendesak Mah Isap Pukat barang sejengkal pun Dengan demikian, maka baik lawan Mah Isamurti, lawar Mah Isap Pukat MAU pun lawan Mah Isasemu dan Wantilan Benar-benar tidak akan mampu mengimbangi ketangkasan anak-anak muda itu Namun dalam keadaan yang sulit itu Pada saat hampir saja para perampok itu menierah Tiba-tiba saja telah terdengar suara tertawa yang telah mengusik perasaan mereka Hampir berbareng semua orang telah berpaling Bukan saja Mah Isamurti, Mah Isap Pukat, Mah Isasemu dan Wantilan Tetapi juga lawan-lawan mereka Bagaimanapun juga, yang mereka lihat adalah seorang yang mendebarkan jantung Orang itu adalah pemilik kedaya yang baru saja mereka singgai Mah Isamurti termangu emangu sejenak Namun sebelum ia bertanya sesuatu, orang itu telah melangkah mendekat sambil berkata Kalian emang luar biasa anak-anak muda Tidak terdengar jawaban Sementara Mah Isamurti dan saudara-saudara em menjadi semakin bersiaga Aku tidak mengira bahwa kalian mampu emang atasi kegarangan kawan-kawanku itu Berkata orang itu Jadi kaukah otak dari permainan ini? Bertanya Mah Isamurti Bukan, jawab orang itu Kita semuanya sudah sepakat untuk bermain main Tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat dituduh sebagai otaknya atau sekedar pelaksana Baiklah, berkata Mah Isamurti, tawaran kami masih kami berikan Menirahlah agar kita semuanya tidak menyesali diri sebagai pembunuh Apakah kalian yang mati atau kami yang mati, namun akan terjadi salah satu pihak di antara kita adalah pembunuh Tetapi menilih keseimbangan kekuatan kami, maka kamilah yang akan menyesal bahwa kami emembunuh kalian Cukup, berkata pemilik kedai itu, jangan emembigual Aku sudah merasa kelebihan kalian di saat kalian meninggalkan kedai Jika kalian bukan orang-orang yang eme miliki ilmu Maka kalian tidak akan dengan sengaja menawarkan uang, hulu pedang dan eme milik kalian yang lain Karena kalian nampaknya sudah mencurigai aku dan kawan-kawanku itu Jadikah sudah eme menduga bahwa kami akan emelawan bertanya Mah Isamurti Ya, sebagaimana kalian eme mencurigai kami, aku pun merasa curiga atas kalian Karena itu, maka aku telah hadir di tempat ini pula Tetapi seperti yang aku katakan, aku kira kalian akan emeniesali kesombongan kalian karena kalian akan digelas oleh para perampok itu Namun ternyata tidak Kalian mampu mengatasi para perampok yang sampai saat sebelum kau datang adalah perampok yang sangat ditakuti dan tidak pernah gagal emelan korbannya, berkata pemilik kedai itu Lalu katanya pula, nah, karena kalian ternyata tidak dapat dikalahkan oleh para perampok itu, maka akulah yang akan mengalahkan kalian Enam orang itu akan melawan tiga orang di antara kalian, sedangkan aku akan eme-em bunuh kalian seorang demi seorang Mah Isamurti dan Mah Isap buka termangu-mangu sejenak Tetapi ia percaya bahwa pemilik kedai itu tentu orang berilmu tinggi Dengan demikian maka mereka pun menjadi lebih berhati-hati menghadapi orang itu Sebenarnya lah, orang itu ternyata telah eme-em milih Mah Isamurti untuk menjadi lawannya yang pertama Sementara kedua orang lawan Mah Isamurti pun telah bergeser menjauhinya Nah, berkata orang itu, sekarang kau tentu tidak akan menawarkan kepada kami untuk eme ni arah Tawaran tetap sebelum kalian terbunuh di sini, jawab Mah Isamurti Pemilik kedai itu mengerutkan dahinya Namun ia pun kemudian tertawa lagi Katanya, kau masih saja meniombongkan diri di saat-saat terakhir dari hidupmu Bagus! Sebaiknya kau eme-emang emati dengan wajah tengadah daripada mati dengan wajah menuduk Mah Isamurti tidak menjawab lagi Tetapi ia sudah bersiap eme menghadapi segala kemungkinan Apapun yang akan terjadi, maka ia tidak akan eme-engingkarinya Sementara itu Mah Isapukat eme-emang mencemaskan Mah Isasemu dan Wan Tilan Mah Isapukat menyadari, bahwa jika Mah Isasemu dan Wan Tilan masing-masing harus bertempur melawan dua orang Maka mereka akan segera mengalami kesulitan Meskipun dalam pertempuran seorang lawan seorang, keduanya masih menunjukkan kelebihannya Dengan DM ikian maka Mah Isapukat itu pun tiba-tiba saja beriak Marilah ke sana! Siapakah yang ingin mati lebih dahulu, datanglah kepadaku Para perampok yang meninggalkan Mah Isamurti itu pun merasa tersinggung pula Apalagi ketika Mah Isapukat berkata, kalian kira bahwa kedatangan seorang kawan itu akan dapat menyelamatkan kalian? Kalian yang telah bertempur untuk beberapa lama aku eme-engetahui, bahwa apapun yang kalian lakukan, maka kalian akan mati Dengan demikian maka di antara kalian yang sudah siap untuk menyerah, sebaiknya kalian lanjutkan rencana kalian untuk menyerah itu Dengan demikian maka jiwa kalian akan diselamatkan Persetan, geram salah seorang yang telah bertempur melawan Mah Isamurti itu, kau terlalu sombong Bukankah kau termasuk orang yang telah menjadi pucat dan hampir menangis ketakutan, sehingga kalian hampir saja menyerah? Bertanya Mah Isapukat Kedua orang yang baru saja meninggalkan Mah Isamurti itu ternyata telah eme mendekatinya pula sambil berkata Kami ingin membunuhmu lebih dahulu sebelum eme-embe bunuh kawan-kawanmu Mah Isapukat melangkah surut Ia sadar, bahwa ia pun akan mengalami kesulitan untuk melawan empat orang sekaligus Tetapi ia masih berharap akan dapat dengan bermacam eme-acam-kara bertahan lebih lama daripada Mah Isasemu dan Wan Silan Bila mereka masing eme-asing harus bertahan menghadapi dua orang Sejenak kemudian, maka Mah Isapukat telah bertempur melawan empat orang sekaligus yang mendendamnya karena mereka telah merasa tersinggung oleh kata-kata anak muda itu Dalam beberapa saat kemudian, maka pertempuran telah eme menjadi semakin sengit Keempat orang lawan Mah Isapukat itu benar-benar telah berusaha untuk eme-em bunuhnya Mereka eme-ni erang susul eme nyusul sementara keempat orang itu berdiri mengelilingi Mah Isapukat yang berloncatan kian kemari Tetapi Mah Isapukat eme memang tangkas Karena itu, maka serangan-serangan keempat lawannya tidak segera dapat mengenainya Namun beberapa saat kemudian, Mah Isapukat merasa bahwa eme memang terlalu berat untuk melawan empat orang dengan kekuatan dan kemampuan kewadagannya saja Betapapun ia tangkas bergerak dan eme miliki ilmu pedang yang tinggi Sementara itu, Mah Isapukat pun telah mulai bertempur pula melawan pemilik raedai itu Sambil tertawa pemilik kedai itu berkata, nasibmu eme memang buruk karena telah eme membawamu ke kedai ku Tetapi seandainya kau tidak terlalu sombong, maka kau tidak akan mengundang aku kemari Jadi maksudmu, sebaiknya kami eme biarkan diri kami dibunuh oleh perampok-perampok itu sehingga kau tidak perlu datang Bertanya Mah Isamurti Jika sejak awalnya kau menyerahkan semua yang dimintanya, mungkin kau akan mendapat kesempatan untuk hidup Jawab pemilik kedai itu Tidak Kami eme memang eme mancing agar kau datang Semua orang yang terlibat Seandainya masih ada orang lain lagi, sebaiknya ia hadir di pertempuran ini Jawab Mah Isamurti Orang itu mengeram Ia meloncat semakin garang Senjatanya berputaran dengan ganasnya menyambar-nyambar Tetapi Mah Isamurti cukup tangkas menghadapinya Pedangnya pun dengan cepat berputar pula Bahkan seakan-akan telah eme-em bentuk dinding baja mengelilinginya Demikian rapatnya sehingga sulit untuk ditembus oleh hujung senjata lawannya Pemilik kedai itu ternyata juga eme miliki senjata yang menggetarkan Sebuah kapak yang tidak terlalu besar Tangkainya eme memang agak terlalu panjang jika diukur dengan kapak kebanyakan Namun kapak itu tidak hanya bermata sebelah, tetapi kapak bermata rangkap Ternyata pemilik kedai itu eme memang seorang yang berilmu tinggi Beberapa saat kemudian, setelah keringatnya mulai eme membasai kulitnya Maka pemilik kedai itu telah menghentakan ilmu-nya yang menandainya sebagai seorang yang berilmu tinggi Ayunan kapaknya bukan saja sangat berbahaya karena tajamnya yang akan dapat mengoya kulit dagingnya Tetapi desi ranginnya telah mulai menghembuskan udara panas Namun ilmu itu sama sekali tidak eme ngerutkan perlawanan Mah Isamurti Ia justru eme rasa semakin tegar menghadapi lawan Ie Ang berilmu tinggi Dalam pada itu, Mah Isap Pukat eme memang telah menjadi semakin terdesak Tetapi hal itu sama sekali tidak mengecilkan hati Mah Isamurti Ia yakin bahwa Mah Isap Pukat masih akan mampu bangkit dan melindungi dirinya sendiri Sementara Mah Isamurti dan Wan Cilan tidak mengalami kesulitan apa-apa menghadapi lawan mereka Bahkan keduanya semakin nampak akan dapat menguasai lawan masing em asing Sementara itu pemilik kedai itu telah eme meningkatkan ilmunya pula Kapaknya menjadi semakin cepat menyambar-nyambar Sementara udara panas semakin meniengat kulitnya Mah Isamurti masih bertahan beberapa saat Tetapi ketika udara panas itu semakin menggigit Maka ia pun mulai mengerahkan ilmunya pula Pedangnya yang eme memang berwarna kehijauan itu mulai menyala Daun pedang itu seakan-akan bukan saja berwarna kehijauan Tetapi juga eme mancarkan sinar Ie Ang berwarna kehijauan pula Ternyata daun pedang Mah Isamurti telah menarik perhatian pemilik kedai itu Ia segera eme ngerti bahwa anak muda Ie Ang dihadapinya benar-benar anak muda Ie Ang berilmu tinggi Karena itu maka pemilik kedai itu merasa harus berhati-hati Tetapi ia tidak dapat menarik diri Ia justru semakin meningkatkan ilmunya Ketika ilmu itu sampai ke puncak Maka sebenarnya lah tubuh Mah Isamurti bagaikan berada di dalam lingkungan bara api Keringat telah eme embasai tubuh Mah Isamurti Namun ia tidak ingin eme menjadi hangus Karena itu, maka ia pun berusaha untuk menghentikan serangan panas itu Atas tubuhnya yang seakan-akan terpanggang di atas bara Mah Isamurti Ie Ang menganggap bahwa pemilik kedai itu sebagai orang Ie Ang sangat berbahaya Telah eme memutuskan untuk eme membuat perhitungan sampai tuntas Menurut perhitungan Mah Isamurti orang itu tidak akan dapat diperbaiki lagi tingkah lakunya Nampaknya ia telah begitu yakin akan kebenaran jalan yang ditempuhnya Meskipun ia sadar bahwa jalan itu adalah jalan kegelapan Kebenaran bagi pemilik kedai itu adalah kebenaran bagi dirinya sendiri Yang justru bertentangan dengan kebenaran yang berlaku dalam hubungannya dengan sesama Karena itu, maka Mah Isamurti yang marah itu pun telah menghentakan ilmunya pula Pedangnya tidak lagi sekedar eme memancar Tetapi seakan-akan telah terbakar Bunga api yang berwarna kehijauan menjilat dari seluruh tubuh pedang itu Pemilik kedai itu eme memang menjadi berdebar-debar melihat pedang Mah Isamurti Namun ia merasa bahwa panas udara yang eme memancar oleh hentakan ilmunya akan dapat menghanguskan tubuh lawannya yang masih sangat muda itu Tetapi Mah Isamurti yang menjadi semakin marah telah mengacukan pedangnya ke arah orang itu Dengan satu hentakan kekuatan ilmunya, maka dari ujung pedang yang teracu kepada pemilik kedai itu telah eme meluncur cahaya yang kehijauan pula Tetapi pemilik kedai itu eme memang tangkas Ia sempat meloncat dan berguling menghindar Geraknya eme memang sangat cepat, sehingga ia berhasil eme bebaskan diri dari semburan cahaya ye yang berwarna kehijauan itu Tetapi Mah Isamurti ye yang kulitnya bagaikan telah menjadi hangus itu tidak melepaskannya Ia pun KM Udian telah menierang lawannya sekali lagi Namun sekali lagi ia dapat menghindar Mah Isamurti eme memang menjadi berdebar-debar melihat kemampuannya bergerak cepat Ketika Mah Isamurti telah bersiap untuk menyerang lagi, tiba-tiba orang itu sudah melenting Kapaknya menyambar dengan ayunan yang menggetarkan jantung Namun Mah Isamurti sempat menangkis serangan itu dan bahkan sekaligus eme memutar pedangnya mendatar menyambar ke arah dada Tetapi dengan gerakan sederhana orang itu telah melepaskan diri dari jangkauan uyung pedang anak muda itu Bahkan panas udara karena kekuatan ilmunya telah eme membakar Mah Isamurti sehingga keringatnya benar-benar terperas dari tubuhnya Tetapi Mah Isamurti pun tidak mau eme membiarkan dirinya menjadi abu Sekali lagi ia telah melepaskan serangan dengan melontarkan ilmu lewat ujung pedangnya Tetapi sekali lagi Mah Isamurti telah gagal Bahkan orang itu telah menjatuhkan dirinya berguling dan sekaligus kapaknya menyambar ke arah lutut Mah Isamurti sempat mengelak Tetapi begitu cepatnya kapak itu bagaikan menggeliat Satu sentuhan telah mengoi akan kulit paha Mah Isamurti Mah Isamurti berdesis menahan sakit Tetapi untuk eme mem perbaiki keadaannya Ia langsung menjulurkan pedangnya ke arah orang itu Satu leret sinar kehijauan telah menyambarnya Tetapi orang itu berguling sekali lagi Kemudian melenting berdiri beberapa langkah di depan Mah Isamurti Dengan satu loncatan panjang orang itu menggapai leher Mah Isamurti dengan kapaknya Mah Isamurti eme memang harus menangkis serangan itu Tetapi ternyata pula bahwa tenaga orang itu terlalu kuat Hampir saja pedangnya terlempar Untunglah bahwa daya tahan Mah Isamurti cukup besar untuk mengatasi Nia Namun sentuhan itu justru mulai diharapkan oleh Mah Isamurti Setelah bertempur beberapa saat Ia mulai dapat eme embelaka kebiasaan lawannya Sehingga ia dapat eme memancing serangan-serangan yang akan dapat ditangkisnya Tetapi Mah Isamurti hampir tidak mampu bertahan atas panasnya udara Yang serasa semakin meningkat Namun karena setiap kali orang itu harus eme menghindari serangan Mah Isamurti Maka Mah Isamurti masih mampu eme menahan hingga panas Nia tidak menyamai panasnya api neraka Yang terjadi kemudian adalah serangan yang dibalas dengan serangan Beberapa kali telah terjadi sentuhan senjata dan kegelisahan pun menyala dalam dada Mah Isamurti Serangan-serangan Mah Isamurti eme memang berhasil mengurangi hembusan panas di sekitar tubuh lawannya Saat-saat lawannya melenting dan berguling menghindar Maka panas udara itu pun seakan-akan telah menurun Tetapi jika orang itu telah tegak kembali Maka tubuh Mah Isamurti pun kembali bagaikan terbakar Namun dengan mengerahkan daya tahanannya Maka Mah Isamurti selalu berusaha eme menggapai tubuh lawannya dengan pedangnya Agar lawannya itu kemudian menangkis serangannya Atau sebaliknya, Mah Isamurti eme mancing lawannya untuk eme ni erangnya dengan kapaknya untuk ditangkisnya Pemilik kedai itu ternyata menjadi heran melihat Mah Isamurti masih juga mampu bertahan Sambil berloncatan menyerang dengan kapaknya Selain dengan panasnya udara, orang itu berkata Ternyata kau eme memang seorang yang luar Biasa anak muda Seharusnya kau sudah mati Tetapi kau mampu bertahan untuk beberapa saat Yang aku tidak tahu Dari mana kau eme warisi ilmu yang mampu kau lontarkan itu Bahkan seakan-akan dapat meluncur dari ujung pedangmu Mah Isamurti tidak menjawab Tetapi ia menyerang lebih sering Pemilik kedai itu pun eme menjadi semakin sering menghindar Dan untuk eme menghentikan serangan Mah Isamurti Maka PM milik kedai itu berusaha bertempur pada jarak yang dekat Kecuali untuk eme eme bakar kulit anak muda itu Ia pun mampu menggapainya dengan kapaknya Sehingga Mah Isamurti tidak sempat menyerangnya Keringat benar-benar telah terperas dari tubuh Mah Isamurti Hampir saja ia eme meninggalkan arena Karena ia tidak tahan lagi panas nih audara di sekitar tubuh lawannya Namun jika ia menghindar Bukan berarti lawannya tidak akan mengejarnya Karena itu Maka usaha Mah Isamurti justru semakin sering menyerang Dan eme eme biarkan dirinya diserang Dalam pada itu Mah Isapukat yang bertempur melawan empat orang itu pun Tidak membiarkan dirinya terdesak terus Ia pun telah eme melepaskan ilam unya untuk menghisap kekuatan lawan-lawannya Dengan demikian Maka Mah Isapukat dengan sengaja telah bergeser mundur setiap kali lawannya mendesaknya Namun ia selalu berusaha menangkis serangan-serangan yang datang beruntun dari keempat orang lawannya Hanya pada saat-saat tertentu Mah Isapukat memang eme menghentak eme reka dan mendesaknya dengan putaran pedangnya Namun yang penting bagi Mah Isapukat adalah bahwa lawannya itu telah eme menangkis serangan-serangannya Mah Isapukat dan Wan Cilan tidak menemui kesulitan Sema sekali Mereka mendesak lawannya terus Sementara itu Mah Isapukat Amping menjadi gelisah Yang nampak olehnya adalah keadaan Mah Isapukat yang disangkanya menjadi semakin terdesak Ia ingin Mah Isapukat dan Wan Cilan untuk segera mengakhiri pertempurannya Kemudian Mereka MMB bantu Mah Isapukat melawan nempet orang perampok itu Tetapi Mah Isapukat tidak begitu menyadari apa yang terjadi atas Mah Isamurti Ia tidak mengerti bahwa lawan Mah Isamurti itu mampu melepaskan panas dan bagaikan MM bakar kulit lawannya Kau masih mampu bertahan juga, geram warang itu Seharusnya Aka sudah terkapar karena panasnya udara tidak akan tertanggungkan lagi oleh siapapun juga saat aku menghentakan ilmuku sampai ke puncak Namun Mah Isamurti justru masih MM puter senyum betapapun ia harus mengerahkan daya tahannya Katanya, kita akan melihat, siapakah di antara kita yang akan lebih dahulu kehilangan kesempatan Anak iblis, geram warang itu sambil ia meningkatkan ilmunya benar-benar sampai tuntas Tetapi bagi Mah Isamurti, udara panas itu pun justru telah mulai menyusut Meskipun orang itu MRasa telah menghentakan ilmunya sampai ke batas Namun panasnya tidak mampu MM bakar dan menghanguskan kulit Mah Isamurti Semakin sering ia menyerang Mah Isamurti dan berhasil ditangkis dengan pedangnya atau sebaliknya MAK kemampuannya itu telah semakin menyusut Meskipun demikian pertempuran di antara keduanya masih berlangsung dengan keras dan cepat Serangan demi serangan telah diluncurkan oleh kedua belah pihak Keduanya saling mendesak dan saling bertahan Mah Isamurti yang berusaha untuk sebanyak-banyaknya beradu senjata itu Pada satu saat telah kehilangan kesempatan untuk menangkis serangan lawannya karena kecepatannya yang sangat tinggi Yang dapat dilakukan hanya menggeliat dan sedikit bergeser Namun ternyata bahwa tajamnya kapak lawannya sempat tergores di lengannya Sebuah luka telah emenganga Meskipun tidak terlalu parah namun dari luka itu darah telah mengalir dengan derasnya Kau sudah mendekati saat-saat terakhirmu Berkata pemilik kede itu sambil tertawa Namun Mah Isamurti eme jawab Orang-orang seperti kau ini eme memang tidak sepantasnya untuk mendapat kesempatan pengampunan Kau akan segera melihat bahwa permainanmu akan berakhir hari ini Persetan, geram orang itu Namun ketika ia meloncat menerkam Mah Isamurti Maka ia merasa sesuatu yang lain pada dirinya Gerakannya mulai menjadi lambat Sedangkan lawannya justru nampak semakin segar Seakan-akan panas udara tidak lagi terasa Dengan tangkas Nia Mah Isamurti telah emenangkis terkaman kapak lawannya eme nyamping Demikian kerasnya benturan itu terjadi Sehingga orang itu hampir saja kehilangan keseimbangan Tetapi dengan cepat ia berusaha untuk eme perbaiki kedudukannya Namun dengan cepat pula Mah Isamurti telah menyerang kembali Demikian orang itu berdiri tegak MAK pedang Mah Isamurti telah terjulur Orang itu masih sempat menangkisnya Bahkan kemudian ia pun dengan cepat pula berusaha eme nyerang Dengan demikian ia eme perhitungkan Mah Isamurti tidak sempat menyerangnya Dengan eme melepaskan loncatan-loncatan cahaya Yang mampu eme nyambar dan meledakannya Tetapi orang itu tidak eme perhitungkan Kemungkinan lain yang dapat membuat ilmunya menjadi rapuh Demikian pula keempat lawan Mah Isamukat Dengan garang keempat orang itu telah mendesak terus Sambil berloncatan surut Mah Isamukat telah menangkis serangan-serangan lawan mereka Bahkan sekali-sekali Mah Isamukat Eme me buat loncatan-loncatan panjang Namun tiba-tiba ia pun telah meloncat menyerang dengan garangnya pula Benturan-benturan senjata menjadi semakin sering terjadi Namun Mah Isamukat justru merasa bahwa ia mulai berhasil Mah Isamukat tidak eme rasa lagi tekanan yang terlalu berat dari keempat lawannya Mereka menjadi semakin lamban dan bahkan kekuatan mereka pun telah mulai menyusut Keempat lawannya kurang menyadari apa yang sebenarnya telah terjadi Mereka eme emang mulai eme rasa tenaga mereka telah menjadi susut Begitu cepat dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya jika eme mereka menghadapi lawan-lawan mereka Mereka dapat bertempur sehari penuh tanpa mengalami keletihan seperti saat itu Mungkin karena anak ini bertempur sambil berloncatan Berkata orang-orang itu di dalam hatinya untuk eme em besarkan hati mereka sendiri Sementara itu Mah Isasemu dan Wantilan nampaknya sudah hampir menyelesaikan lawan-lawan mereka Perampok itu-itu terdesak semakin jauh Mah Isasemu justru telah menggores pundak lawannya Sedangkan Mah Isamurti masih bertempur dengan lawannya yang eme emiliki daya tahan yang sangat tinggi Sehingga ia masih saja eme empu bertempur dengan cepat dan panas Yang eme memancar dari ilmu-nya masih saja menggelisahkan Mah Isamurti Meskipun sudah menjadi semakin susut Namun darah masih emenitik dari luka Mah Isamurti Semakin kerasia bertempur, maka darah itu menetes semakin banyak Tetapi ternyata bahwa betapapun tinggi daya tahan tubuh lawannya Namun akhirnya Mah Isamurti dapat mendesaknya Bahkan kemudian ujung pedangnya justru hampir saja menggapai kulit lawannya itu Lawannya telah mengumpat kasar Ternyata pemilik kede itu benar-benar orang berilmu tinggi Meskipun kekuatannya sudah mulai susut Namun ternyata ia masih mampu menghentakkan kemempuannya Sehingga kapaknya berhasil emenientuh lagi kulit Mah Isamurti Ternyata kapak itu telah menientuh dadanya Hanya segores kecil Tetapi karena kapak itu sangat tajam Maka goresan kecil itu telah merobek kulit Mah Isamurti Kemarahan Mah Isamurti semakin eme eme uncak Ia pun menyadari bahwa panas yang bagaikan eme eme bakar tubuhnya telah eme eme eras keringatnya dan bahkan eme eme eras tenaganya Dengan demikian maka tenaga Mah Isamurti itu pun telah menjadi susut Namun tidak secepat lawannya Karena itu, maka beberapa saat kemudian Maka pemilik kedai itu telah mulai kehilangan banyak kesempatan Ia merasa geraknya eme menjadi semakin lamban Bahkan kakinya seakan-akan menjadi semakin berat Kapaknya pun bagaikan berubah menjadi semakin besar Mah Isamurti yang sangat marah itu tidak menyiani iakan setiap kesempatan Ia sudah berniat untuk menyelesaikan lawannya yang menurut perhitungannya tidak mungkin lagi untuk merubah sikap dan pandangan hidupnya Karena itu, maka di saat-saat Mah Isamurti eme mendapat kesempatan Maka ia tidak eme melepaskannya Ketika ia sempat menempis pertahanan kapak lawannya Maka pedangnya telah berhasil menggores menihilang lambung pemilik kedai itu Pemilik kedai itu meloncat surut Wajahnya menjadi tegang Namun perasaan sakit telah eme menggigit pada lukanya Meskipun luka itu tidak begitu dalam, tetapi luka itu eme membuatnya kehilangan keyakinan atas dirinya sendiri Apalagi ketika ia menyadari bahwa kekuatan dan kemampuannya eme memang susut jauh lebih cepat dari yang seharusnya Ternyata kau licik, geram pemilik kedai itu, kau telah eme mempergunakan ilmu siluman itu untuk mencuri kekuatan dan kemampuanku Apakah kau tidak eme mempergunakan ilmu iblis? Bertanya Mah Isamurti, kau eme memang berilmu tinggi Tetapi ternyata kau telah eme memilih hidup dari emala petaka yeang kau timbulkan atas orang lain Persetan, pemilik kedai itu hampir berteriak Dengan sisa tenaganya ia telah menyerang Mah Isamurti Namun ternyata panas yeang dilepaskan dari ilmunya sudah tidak berarti lagi Namun Mah Isamurti sudah terlanjur menjadi sangat marah Karena itu ketika lawannya itu eme ni erangnya dengan ayunan kapaknya M.A.K. Mah Isamurti tidak sempat berpikir panjang lagi Dengan sikapnya ia eme ngelak Demikian kapak itu terayun di depan dadanya Maka ia pun telah meloncat menyerang Ia tidak eme ni erang dengan lontaran ilmunya Tetapi ujung pedangnya yang bagaikan menyala itu langsung menghunjam ke dalam jantung lawannya itu Seorang yang sehari-hari eme menjadi penunggu kedai yeang tidak lagi banyak dikunjungi orang Namun yeang ternyata eme miliki KMM puan yang sangat tinggi Tetapi ternyata pada suatu saat pemilik kedai itu telah bertemu dengan seorang lawan yeang tidak dapat dikalahkannya Pemilik kedai itu eme memang eme miliki ilmu yeang sangat tinggi Namun betapapun tinggi ilmu seseorang Namun ia harus mengakui Bahwa betapa lemahnya seseorang menghadapi rahasia yang tersembunyi di seputarnya Pemilik kedai yang KM Udian terbaring sambil mengerang itu masih sempat berdesis Kau eme memang orang yang luar biasa Kau dapat eme ngalahkan aku Sehingga aku harus mati hanya untuk persoalan yeang tidak berarti ini Mah Isamurti tidak eme menjawab Namun ia menyaksikan pemilik kedai itu menghembuskan nafasnya yeang terakhir Sementara itu maka Mah Isapukat ternyata tanggap akan keadaan Ia tidak boleh melumpuhkan lawannya sampai tidak berdaya Mereka harus diserahkan kepada Ki Bekel yang nampaknya mengalami kesulitan dengan gangguan yang terjadi di lingkungannya Dalam pada itu, selagi Mah Isapukat menjadi semakin garang dimacu keempat lawannya Mah Isasemu dan Wan Silan benar-benar telah menundukkan lawan Mereka Lawan Wan Silan bahkan telah meniarah dan melemparkan senjatanya Sementara itu Mah Isasemu pun telah mendesak lawannya sehingga tidak berdaya Namun dalam pada itu, selagi pertempuran itu mendekati akhirnya Maka ternyata beberapa orang telah menyaksikannya dari kejauhan Semula 1-2 orang petani yang berada di sawah telah menyaksikan pertempuran itu Namun mereka tidak berani berbuat sesuatu Mereka menyadari bahwa perampok yang berkeliaran di sekitar tempat itu sangat berbahaya Karena itu, maka Mereka pun telah berusaha melaporkannya kepada Ki Bekel Tetapi Ki Bekel pun ternyata ragu-ragu untuk bertindak Sehingga karena itu, maka ia pun telah M.E. ngambil sikap dengan sangat berhati-hati Ia M.E. ngajak beberapa bebahu untuk melihat apa yang telah terjadi Mereka dapat menentukan sikap setelah mereka M.E. nyaksikan apa yang terjadi di bulak panjang itu Mahisa Murti Yeang telah menelesaikan lawannya Ternyata sempat melihat orang-orang Yeang bersembunyi di gerumbul-gerumbul itu Tetapi Mahisa Murti sama sekali belum M.E. nyapa mereka Karena Mahisa Murti tahu bahwa mereka tentu bukan kawan dari para perampok itu Mahisa Pukat masih harus menundukan keempat lawannya Ia tidak dapat M.E. perhatikan keadaan di sekitarnya Karena ia tidak mau menjadi lalai dan justru akan M.E. bunuh salah seorang dari keempat lawannya yang akan dipaksanya meniarah itu Ternyata keempat lawannya itu benar-benar tidak mampu bertahan lagi Ketika mereka sudah menjadi semakin lemah Maka Mahisa Pukat tidak lagi M.E. pergunakan ilmunya itu Ia benar-benar bertempur dengan M.E. pergunakan pedangnya yang berwarna kehijau-hijauan Namun daun pedang itu sudah tidak M.E. nyala lagi Dari daun pedang itu tidak lagi menjilat lidah api yang juga berwarna kehijauan Namun keempat lawannya itu sudah hampir tidak berdaya Meskipun M.E. masih juga mampu menggerakkan senjata mereka Tetapi setiap kali ia merasa ujung pedang Mahisa Pukat telah menyentuh kulitnya Meniarahlah, berkata Mahisa Pukat Atau kalian akan terbunuh seperti pemilik kedai yang ternyata adalah pemimpin kalian? Tanda petik Keempat orang itu tidak M.E. punyai pilihan lain Mereka tidak ingin mati terbaring di tengah-tengah bulak Karena itu, maka orang tertua di antara mereka telah meloncat mundur dengan sisa tenaganya sambil melemparkan senjatanya Aku menierah, berkata orang itu Karena itu, yang lain pun telah M. melakukannya Mereka pun telah melemparkan senjata-senjata mereka Dengan DM I. kian maka pertempuran didi bulak itu telah berakhir Lawan Wan Tilan dan Mahisa semu pun telah meletakkan senjata mereka pula Demikian orang-orang itu menyerah Maka tiba-tiba saja Mahisa Murti berkata lantang Marilah ke sana Aku tahu, kalian tentu bukan kawan-kawan dari para perampok itu Keluarlah! Kalian tidak perlu bersembunyi Ki Bekel yang M. m. bawa beberapa orang bebahu itu pun kemudian telah M. m. beri syarat kepada para bebahu untuk keluar dari persembunyi on mereka Mereka pun percaya bahwa anak-anak muda itu tentu bukan penjahat Justru ia telah berhasil mengalahkan para penjahat Mahisa Pukat I. yang telah menguasai keempat orang perampok itu pun kemudian berkata Bergeraklah! Kalian harus menemui orang-orang Padukuhan itu, siapapun mereka Keempat orang itu M. emang menjadi pucat Jika mereka jatuh ke tangan orang-orang Padukuhan I. yang selama ini merasa ketakutan, mungkin nasib Nia akan menjadi sangat buruk Ki Bekelah yang kemudian berdiri di paling depan untuk menemui Mahisa Murti dan saudara-saudaranya Meskipun agak keragu-ragu, namun Ki Bekel kemudian M. emang perkenalkan dirinya Aku adalah Bekel dari Padukuhan ini Oh, Mahisa Murti M. emang angguk-angguk, adalah kebetulan sekali bahwa Ki Bekel telah datang ke tempat ini Seseorang melihat pertempuran di sini Tetapi karena selama ini daerah ini terhitung sangat berbahaya, maka aku telah bertindak dengan sangat berhati-hati Berkata Ki Bekel Kami dapat emang ngerti, jawab Mahisa Murti Mudah-mudahan sejak sekarang terjadi perubahan di lingkungan yang selama ini merupakan daerah yang berbahaya itu Apa yang telah terjadi di sini, bertanya Ki Bekel Mahisa Murti pun telah emang menceritakan tentang pemilik kedai yang sebenarnya adalah justru pimpinan dari tindak kejahatan itu Bagaimana ia emang berikan isyarat-isyarat kepada orang-orang yang menjadi kaki tangannya Orang-orang yang diduganya emang miliki bekal perjalanan yang cukup banyak Atau emang miliki barang-barang berharga yang dibawanya Maka ia akan segera emang menjadi sasaran perampokan Ki Bekel mengangguk-angguk Mahisa Murti pun kemudian berkata pula Inilah orang-orang yang telah menjadi kaki tangan pemilik kedai itu Aku tidak mengira Berkata Ki Bekel Orang itu menurut pengenalan kami sehari-hari adalah orang yang baik Ia adalah orang yang sering emang bantu kesulitan orang lain Semula kami menganggapnya orang yang terlalu baik Hidupnya sendiri termasuk sangat sederhana Tetapi ia tidak merasa sayang untuk emang beri bantuan kepada orang-orang yang sangat emang butuhkan Ternyata kebaikan hatinya itu sekedar untuk menutupi kejahatan-kejahatan yang sering dilakukannya Begitulah Ki Bekel, Sahut Mahisa Pukat Keenam orang ini adalah orang-orang yang juga cukup berbahaya Tanpa pemilik kedai itu Maka keenam orang itu dapat saja menjadi semakin liar jika mereka benar-benar tidak dikendalikan Ki Bekel yang mengangguk-angguk SM Mentara Mahisa Pukat berkata Kami serahkan keenam orang ini kepada Ki Bekel Ki Bekel masih mengangguk-angguk Sementara Mahisa Pukat berkata selanjutnya Kami reken bahwa mereka telah melakukan kejahatan-kejahatan sampai ke tempat yang jauh Beberapa padukuhan telah menjadi garang dan bahkan orang-orangnya hampir menjadi buas karena lingkungannya yang terlalu sering diganggu oleh kejahatan Ketika seorang yang merasa dirinya M.M. miliki ilmu kembali ke padukuhannya setelah beberapa lama meninggalkan padukuhannya itu Maka ia menjadi sangat marah karena kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di padukuhannya itu Karena itu maka ia telah M.M. impin tetangga-tetangganya untuk menemukan pelaku kejahatan itu Tetapi karena untuk beberapa lama M.M. mereka tidak menahan diri Maka akibatnya M.M. mereka pun menjadi buas Mereka tidak lagi M.M. puh M.M. mengendalikan diri Orang yang disangkanya telah melakukan kejahatan telah diperlakukan di luar batas K.M. manusiaan Sangat meniaidihkan, desis Ki Bekel Ya, mungkin satu dua orang pengembara yang lewat di padukuhan itu di malam hari Tidak lagi mendapat ampun meskipun mereka benar-benar tidak bersalah Berkata Mahisa Pukat Sedangkan bertindak sendiri kaya pada orang-orang yang benar-benar melakukan kejahatan pun tidak dibenarkan Berkata Ki Bekel, apalagi kepada setiap orang yang mungkin S.M.A. sekali tidak bersalah Ya, mungkin seseorang yang tergesa-gesa M.M. manggil dukun B.I. di tengah malam karena istrinya akan melahirkan Jika ia jatuh ke tangan orang-orang yang menjadi buas itu, maka ia akan menjadi korban Istrinya yang melahirkan pun akan menjadi korban yang sama sekali tidak berdosa Berkata Mahisa Pukat Ki Bekel, M.M. angguk-angguk Katanya, jika demikian, kami M.M. ucapkan terima kasih atas tindakan yang telah kalian lakukan terhadap para perampok Sehingga setidak-tidaknya akan-akan mengurangi kemungkinan buruk yang terjadi di padukuhan ini dan padukuhan-padukuhan di sekitarnya Mungkin mereka masih M.M. punyai kawan-kawan yang lain, berkata Mahisa Murti kemudian Karena itu, terserah kepada Ki Bekel untuk M.M. mendapat keterangan selengkap-lengkapnya dari ke-6 orang itu Kami akan M.M. bawa mereka ke banjar Kami akan M.M. maksa mereka untuk terbicara Jika mereka berkeberatan, kami M.M. punyai karo untuk M.M. aksa mereka, berkata Ki Bekel Kulit ke-6 penjahat itu mermang Sementara itu Mahisa Pukat pun berkata, sebaiknya kalian berkata terus terang tentang diri kalian dan tentang apa yang pernah kalian lakukan Dengan demikian, maka kalian yang sudah berada di tangan Ki Bekel itu tidak akan mengalami perlakuan yang kasar Bukankah kalian lebih senang untuk M.M. ngalami perlakuan yang lunak dan baik Semuanya tergantung kepada kalian Ke-6 orang itu menjadi semakin gelisah Tetapi Ki Bekel berkata, jika kalian tidak menyulitkan kami, maka kami pun tidak akan menyulitkan kalian Ke-6 orang itu hanya menunduk saja Sementara itu Mahisa Murti telah melaporkan juga, bahwa pemilik kedai itu justru telah terbunuh Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam Katanya, kematian telah mengakhiri tingkah lakunya yang sama sekali tidak kami duga Nampaknya orang itu M.M. sangat berbahaya, berkata Mahisa Murti kemudian Sehingga tingkah lakunya itu sudah M.M. bakar perasaanku Aku tidak sempat lagi mengekang diriku sendiri ketika pedangku menghunjam di dadanya Apa boleh buat? berkata Ki Bekel, jika ia M.M. bersalah, maka ia harus M.M. etik buah dari perbuatan-perbuatannya sendiri Aku terpaksa melakukannya Ki Bekel, berkata Mahisa Murti Aku kairah itu adalah akhir yang paling baik buat orang itu, berkata Ki Bekel Karena dengan demikian ia tidak akan dapat berbuat kejahatan lagi Bukan hanya dipandang dari satu sisi Tetapi dengan demikian tidak akan ada orang lain lagi yang akan mengalami kesulitan dalam perjalanan jika mereka melewati padukuhan ini Ki Bekel, berkata Mahisa Pukat K.M. Udian Jika Ki Bekel M.M. eriksa orang-orang itu, aku mohon Ki Bekel bertanya kepada mereka Sampai kemana saja mereka melakukan kejahatannya itu Di sebuah padukuhan yang agak jauh, orang-orang padukuhan justru menjadi buah seperti yang kami katakan tadi Karena dengan demikian M.M. Akak Ki Bekel akan dapat M.M. berikan kabar tentang penangkapan para perampok itu Meskipun yang paling berhak mengadili adalah Ki Buyut yang M.M. punya lingkungan sampai ke daerah ini Aku akan berbicara dengan Ki Buyut, berkata Ki Bekel Tetapi jika keputusan hukuman dikuasakan kepadaku, maka aku akan M. melakukannya M.M. meskipun orang-orang padukuhan ini masih belum kehilangan akal dan menjadi buah seperti padukuhan Ye Angkau katakan itu Mudah-mudahan padukuhan itu pun segera dapat menjadi tenang K.M. Bali jika mereka tahu bahwa para perampok telah ditangkap Kecuali jika dengan jujur perampok-perampok itu merasa tidak pernah merampok sampai ke padukuhan itu Berkata Mah Isap Bukat kemudian Aku akan berbicara dengan M.M. mereka sebelum mereka sampai ke tangan Ki Buyut Berkata Ki Bekel, namun jika ada di antara mereka Ye Angkau tidak berkata dengan jujur Maka orang itu tidak akan pernah berbicara dengan Ki Buyut Apalagi M.M. memutuskan perkaranya Kata-kata Ki Bekel itu M.M. sangat mendebarkan, karena dapat M.M. punya arti yang lain Arti Ye Angkau tidak kalah garangnya dengan sikap orang-orang padukuhan yang sudah menjat agak jauh itu Tetapi bagaimanapun juga masih lebih baik jatuh ke tangan Ki Bekel itu daripada langsung jatuh ke tangan rakyat Namun tiba-tiba saja seseorang di antara orang-orang yang M.M. nyaksikan pertempuran itu dari persembunyi Ianya sempat berteriak, serahkan mereka kepada kami Jangan begitu, berkata Ki Bekel, kita M.M. miliki pau geran untuk menelesaikan orang-orang seperti ke enam orang itu Kami tidak sabar menunggu Apalagi jika akhirnya orang-orang itu dilepaskan begitu saja Mereka akan mendendam kepada kami, berkata orang itu Terima kasih telah menonton